Pendekar sejati jilid 45. Ternyata Chiu Toan Yeo cukup terbuka, dia ceritakan semua yang diketahuinya kepadaku, kata Chiu Hong, tapi lantaran aku khawatir kau menunggu dengan khawatir, maka tidak ku tanya lebih lanjut. Nona, kau tak usah khawatir, Luong mati karena sakit, dia bukan mati dibunuh orang. Setelah merasa tenang Giyokun baru bertanya lebih jelas. Toa Xiaoya dan Nona Le sempat kembali ke rumah, di sana mereka berdiam hampir setengah tahun, baru kira-kira sebulan berselang mereka pergi. Apakah Chiu Toan Yeo tahu mereka tinggal di mana tanya Giyokun? Sebelum Xiaoya pergi, ia sempat mengunjungi Chiu Toan Yeo, bahkan memberi pula uang dan beras, tapi tidak menjelaskan akan pergi ke mana. Kembali Hai Giyokun merasa lega, pikirnya, aneh, kenapa Koko pergi dengan tergesa-gesa, masa ia sedang dikejar musuh? Kembali ia ragu-ragu, pikirnya pula, Koko pulang untuk menyembuhkan lukanya, dan sekarang ia telah meninggalkan lembah Pek Ko Ako. Ini berarti lukanya telah sembuh. Tapi kenapa ia tidak balik ke Kim? Kehnia? Sekalipun hendak pergi ke tempat lain, semestinya akan memberi kabar dulu kepada Nona Le U. Apalagi Hei Soapang ada hubungan dengan Kim Kehnia, apa susahnya titip pesan lewat mereka? Menurut Chiu Toan Yeo, dia baru pergi sebulan berselang, kalau titip pesan, semestinya surat itu sudah sampai di Kim Kehnia. Terdengar Chiu Hang berkata pula, Ong Ho baru meninggal 10 hari berselang, rasanya tak ada yang mencurigakan. Dari mana Chiu Toan Yeo tahu kalau dia mati lantaran sakit? Ong Ho sering ke rumah Chiu Toan Yeo untuk mengobrol, pada pertemuan mereka yang terakhir, Ong Ho sempat memberi tahu selama 2 hari terakhir sedang menderita masuk angin sehingga tak sempat keluar rumah, tapi keadaannya sudah mendingan karena telah minum obat, jadi Chiu Toan Yeo tidak begitu perhatian lagi. Kalau hanya masuk angin, kan semestinya tak sampai merenggut nyawanya, kata Gyo Kun. Betul, Chiu Toan Yeo sendiri tidak menyangka dia mati secepat itu, tapi kondisi Ong Ho memang sangat lemah, tak aneh kalau mendadak mati. Jadi kematiannya tidak mencurigakan lantaran dia sudah tua dan kondisi tubuhnya lemah? Keesokan harinya, saat Chiu Toan Yeo datang menjenguk, dilihatnya ia berbaring di ranjang dengan senyum di kulum. Saat itu dia belum tahu kalau Ong Ho sudah mati, tapi kemudian setelah diperiksa nafasnya, baru diketahuinya sudah tutup usia. Ia mati dalam keadaan tenang, rasanya mustahil kematiannya karena dibunuh orang. N.I.O. Kiat BWE pernah bercerita, dia pernah menjadi dayang Sin Capsikoh, perempuan iblis paling beracun di kolong langit, konon gembong iblis itu memiliki sejenis racun, bila dimakan korbannya, orang itu bakal mati dengan tersenyum. Tapi, bukankah Sin Capsikoh sudah mati lama? Aku tidak bilang Ong Ho mati lantaran dibunuh Sin Capsikoh, tapi kematiannya sangat mencurigakan, tentu saja aku tidak berharap Ong Ho mati dibunuh orang. Chiu Hong agak tertegun, katanya kemudian, Nona, aku jadi curiga, paling tidak rumah ini sudah satu bulan lebih tidak dibersihkan, ketiga pintu. Gerbang pun dalam keadaan terkunci. Masakah Hong Ho sudah tahu bakal mati sehingga dia sengaja mengunci semua pintu? Kuatir Chiu Hong ketakutan, Gio Kun tidak bercerita tentang pertemuan robekan kertas itu, ujarnya, Sia Hong, jika kau merasa takut, besok kita tinggalkan Pek Ho A Kok. Aku malah merasa berat meninggalkan Pek Ho A Kok, lagi pula ada Sio Chia, apa yang ku takutkan? Bagaimana kalau kita sewa beberapa orang untuk membersihkan gedung ini? Lebih banyak orang akan membuat aku tak merasa takut. Aku pun berniat begitu, tapi lebih baik kita bicarakan nanti saja. Kau sudah lelah, lebih baik tidur dulu. Nona, kamarku belum sempat dibersihkan. Hai Gio Kun tahu dayangnya takut, maka ujarnya, sebelum kau diboyong pengantinmu, biarlah aku jadi pengantin sementaramu. Malam ini kau boleh tidur sekamar dengan aku. Ah, Nona suka menggoda, merah jengah muka Chiu Hong, tapi terus terang, dalam gedung sebesar ini hanya kita berdua, kalau tidak berada di sampingmu, aku memang merasa agak takut. Mungkin kelewat lelah, begitu naik ranjang, tak lama kemudian Chiu Hong sudah tertidur nyenyak. Sementara Gio Kun tak dapat tidur, berbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya. Menjelang kentongan ketiga, tiba-tiba Chiu Hong mendengar suara pekikan burung gagak terbang di luar jendela, suaranya amat tak sedap. Pikirnya, semestinya burung gagak itu sedang beristirahat di atas pohon, kenapa mendadak terbang ketakutan. Biar bernyali besar pun tak urung berdiri juga bulu romanya, cepat ia kenakan baju dan melongo keluar. Di bawah sinar rembulan terlihat sesosok bayangan hitam muncul dari belakang gunung-gunungan. Saat itulah di sisi telinganya seolah ada seorang berbisik, Gio Kun, tak usah takut, aku tak akan mencelakaimu, keluarlah menjumpaiku. Suara seorang perempuan tua yang rasanya pernah dikenal. Bayangan hitam itu berada tujuh-delapan tombak dari kamar tidurnya, tapi bisikannya begitu jelas dan nyata, jelas silmu Coan Im Jipitnya sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Tak terlukiskan rasa kaget Hei Gio Kun. Waktu itu Ciu Hang sudah terlelap nyenyak, sama sekali tak tahu di luar ada orang. Sadar tak bisa menghindar, Gio Kun segera menyambar pedangnya dan melompat keluar jendela. Bayangan di belakang gunung-gunungan segera menampakkan diri sambil berkata seram, Nona Hai, maaf aku datang berkunjung di tengah malam buta, takkah sangka bukan? Ternyata perempuan itu tak lain adalah Gak Hu Jin. Gio Kun pernah bertarung melawan Gak Hu Jin, dia tahu kungfu perempuan ini sangat hebat, segera pikirnya, cepat benar berita yang dia peroleh, baru saja aku sampai ke rumah, dia sudah tahu. Perempuan itu muncul seorang diri dengan status istri Tihu, hal ini sama sekali di luar dugaan Gio Kun, maka ia pun mengapa, Gak Hu Jin, ada urusan apa kau mengunjungi aku di tengah malam begini? Ikut aku pulang ke rumah, ada persoalan hendak ku bicarakan, kalau ingin bicara, sampaikan saja di sini. Aku tak ingin mengganggu ketenangan orang lain, lebih baik ikut aku saja. Lagi pula waktu kau menyusup ke gedung Tihu, aku belum sempat menjadi tuan rumah yang baik, hari ini aku mesti menyambutmu baik-baik. Dengan cepat Gio Kun melolos pedangnya, biar aku bukan tandinganmu, bukan berarti aku akan menyerah begitu saja. Aku hanya berniat mengundangmu, sama sekali tak bermaksud jahat, aku tak mau. Berkerut dahi Gak Hu Jin, tegurnya, nonahai, aku sudah cukup sungkan terhadapmu, benarkah kau memilih harak hukuman daripada harak kehormatan? Begitu bicara, tiba-tiba ia mengayun tangannya melancarkan satu cengkeraman. Cepat Gio Kun menebaskan pedangnya, seret, tahu-tahu ujung bajunya kena tersambar oleh serangan Gak Hu Jin hingga rebe, tebasan pedangnya pun mengenai tempat kosong. Gak Hu Jin juga tidak menduga bahwa cengkeramannya tadi tidak berhasil mengenai Gio Kun, ia bersuara heran dan berkata, Eh, ilmu pedangmu sudah jauh lebih maju daripada dulu. Cuma betapapun kau tetap tak dapat lolos dari tanganku, lihat saja nanti. Selama beberapa bulan tinggal di Kim Kehnia, Gio Kun banyak mendapat petunjuk dari Hang Lei Moli sehingga ilmu silatnya memang jauh lebih maju daripada dulu. Serangannya tadi hampir melukai Gak Hu Jin apabila dia tidak cepat menarik kembali tangannya. Tapi apa yang dikatakan Gak Hu Jin juga betul, walaupun kepandayan Gio Kun sudah tambah maju toh tetap bukan tandingannya. Belasan jurus kemudian Gio Kun mulai kewalahan menghadapi tongkat Gak Hu Jin. Suatu ketika mendadak Gak Hu Jin merangsak maju, dengan cepat ia hendak merampas pedang Gio Kun. Tapi Gio Kun sempat membaliki pedangnya terus menabas dengan kera yang tak terduga-duga. Hektometer, kau masih berani bergebrak dengan aku jengit Gak Hu Jin. Terang, dengan tepat tongkatnya dapat membentur pedang Gio Kun. Seketika Gio Kun merasakan tangan pegal kesemutan, pedang hampir terlepas dari cekalan. Ia tahu Gak Hu Jin sengaja bermurah hati padanya, kalau tidak, tentu dirinya sudah terluka dalam. Nah, tahu rasa belum? Lekas ikut aku pulang saja kata Gak Hu Jin pula. Akan tetapi mendadak Gio Kun menyambitkan pedangnya, berbareng ia terus melarikan diri. Mana kau dapat lolos seru Gak Hu Jin? Barulah santindak Gio Kun berlari, tahu-tahu Gak Hu Jin sudah menghadang di depannya. Gio Kun lebih hafal keadaan jalan di taman itu, sedapatnya ia berlari mengitar Kian kemari, tapi tetap tak dapat melepaskan diri dari bayangan orang. Diam-diam Gio Kun mengeluh akhirnya pasti tak dapat lolos dari cengkeraman musuh. Selagi keadaan mulai gawat, tiba-tiba terdengar jeritan Ciu Hang dan Gak Hu Jin juga mendadak berhenti tidak mengejarnya lagi. Dengan terkejut Gio Kun memandang ke sana, benar saja tertampak tiga sosok bayangan orang muncul di atas rumah. Ciu Hang dikejar dua musuh. Dalam keadaan begitu biarpun Gio Kun hendak menolongnya juga tidak keburu lagi karena jaraknya cukup jauh. Selagi Gio Kun berkhawatir, sekonyong-konyong Gak Hu Jin mengayun tangannya sambil membentak, sudah ku pesan kalian agar jangan mengejutkan nona hai, mengapa kalian tidak turut perintahku menyusul terdengar suara gede bukan orang jatuh dari atas, tiga orang sekaligus terjungkal ke bawah. Tapi orang ketiga itu ternyata bukan Ciu Hang. Kiranya pada saat Gio Kun menghamburkan senjata rahasia, dari sebelah sana mendadak muncul pula seorang lagi dan begitu muncul segera dia terjungkal kena senjata rahasia, hanya saja arah terjungkalnya itu berlawanan dengan kedua orang yang pertama tadi. Keruan hal ini membuat Gio Kun terheran pula, jelas orang ketiga itu bukan terkena senjata rahasia sambitan Gak Hu Jin melainkan ada orang kosen yang belum menampakkan diri. Benar saja, pada saat itulah lantas terdengar suara suitan nyaring seorang, dari suaranya yang melengking tajam itu jelas bukan semelarangan tokoh silat. Bagus, memangnya aku sudah tahu kapan-kapan kau bangsat tua ini pasti akan mencari perkara padaku, kini kau benar-benar sudah datang bentak Gak Hu Jin mendadak sembari melayang ke sana, entah maksudnya hendak mengejar bangsat tua yang disebutnya itu atau hendak melarikan diri, yang jelas dalam sekejap saja ia pun sudah menghilang. Sedangkan bangsat tua yang dimaksud itu cuma terdengar suaranya tadi dan tetap tidak kelihatan orangnya. Dalam pada itu Chiu Hang lantas mendekati Gio Kun dan menceritakan apa yang dialaminya. Rupanya dia terjaga bangun oleh suara benturan senjata waktu Gio Kun menempur Gak Hu Jin. Segera ia memburu keluar, tapi dia lantas disergap oleh dua orang. Untung suara seorang berbisik memperingatkan dia sehingga serangan kedua orang itu dapat dihindarinya. Pada saat lain kedua penyerang itu pun terjungkal ke bawah rumah. Ya, sungguh berbahaya, syukur ada orang kau sendiam-diam melindungi kita, ujar Gio Kun. Mereka lantas memeriksa ketiga musuh yang terjungkal itu. Mereka tambah heran dan sanksi setelah melihat ketiga orang itu ternyata berseragam perwira. Satu di antaranya Samar-Samar Gio Kun merasa pernah bergebrak dengan dia di kantor kabupaten Yang Chiu Dahulu. Ketiga orang itu menggeletak terpisah di dua tempat. Dua orang yang terjungkal oleh senjata rahasia Gak Hu Jin, seorang lagi menggeletak rada jauh di belakang rumah sana. Kedua orang yang terkena serangan Gak Hu Jin itu sudah tidak bernyawa lagi, muka mereka hitam, pelipis mereka tertancap sebuah jarum kecil, nyata mereka terkena jarum berbisa. Keji amat perempuan itu, siapakah dia? Sio Chia tanya Chiu Hong. Dia istri Gak Liang Chun, bupati Yang Chiu, jawab Gio Kun. Tampaknya ketiga orang ini adalah anak buah suaminya. Bisa jadi kedatangan Gak Hu Jin ke sini di luar tahu suaminya, bahkan di luar tahu siapapun juga, sebab itulah dia merasa perlu membunuh anak buah suami sendiri agar perbuatannya tidak diketahui orang. Waktu mereka memeriksa pula orang ketiga, orang itu ternyata tidak mati, juga tiada tanda terkena senjata rahasia, cuma sedikit pun tidak bisa bergerak. Sebagai jago silat, setelah merenung sejenak kemudian Gio Kun menyatakan rasa herannya. Aneh, orang ini tampaknya tertotok hiatu yang membuatnya tak bisa berkutik, bisa jadi dia tersambit oleh sebutir batu kecil. Kiranya Gio Kun melihat Kero menyambitkan senjata rahasia untuk mengincar hiatu ini serupa dengan Pau Kang dan Hong Ko di Kim Kehnia tempoh hari. Cuma orang itu pasti bukan orang tua walaupun aku tidak sempat melihat mukanya, mengapa Gak Hu Jin memaki dia sebagai bangsa tua? Sio Chia membuka hiatunya saja dan nanti dapat ditanyai, ujar Chiu Hong, mana aku mampu, kata Gio Kun. Tiba-tiba pikirannya tergerak, katanya pula, kau jaga rumah, biar aku keluar melihatnya, harusku selidiki hingga jelas. Ia pikir Gak Hu Jin telah mengejar orang tadi, tentu masih dapat disaksikan pertarungan yang menarik. Benar juga, tidak lama di tengah hutan di belakang rumah sana terdengarlah suara gemerincing beradunya senjata. Ternyata betul Gak Hu Jin telah berhasil menyusul orang misterius itu dan sedang bertempur dengan sengit. Dengan perlahan Gio Kun menyusup ke dalam hutan, karena pertarungan berlangsung dengan sengitnya, kedua orang itu seperti tidak tahu akan kedatangan orang ketiga. Gio Kun memanjat ke atas pohon, di bawah sinar bulan yang remang-remang dia coba mengamat-amati pertarungan itu. Orang yang menjadi lawan Gak Hu Jin itu adalah lelaki yang usianya belum ada 30 tahun, dari perawakannya serta gaya ilmu silatnya memang betul adalah lelaki aneh yang dipergoki Gio Kun dikim kehnia tempoh hari. Lelaki itu menggunakan pedang, permainan pedangnya luar biasa hebatnya, serangannya cepat dan lincah, setiap jurus serangan selalu mengincar ia cu maut di tubuh Gak Hu Jin. Tidak kepalang kejut dan kagumnya Gio Kun. Diam-diam ia mengakui kebagusan ilmu pedang orang itu, sekalipun Jip Siu Kiam Hoat Koks Yau Hang juga kalah setingkat dibandingkan ilmu pedang orang aneh ini. Tapi kepandayan Gak Hu Jin ternyata juga lain daripada yang lain, tongkatnya menyambar Kian kemari dan menerbitkan suara meneru, segenap menjuru seakan-akan bayangan tongkat melulu. Tanpa terasa ia menjadi khawatir bagi orang itu. Kini ia pun mau percaya bahwa tadi Gak Hu Jin memang memberi kelonggaran padanya, kalau tidak, dengan permainan tongkat yang dasyat ini tentu dirinya tidak sanggup melawannya. Dalam pada itu pertarungan kedua orang itu meningkat semakin sengit. Lambat laun kelihatan orang itu mulai kewalahan menghadapi serangan tongkat yang dasyat, beberapa kali orang itu terpaksa men melompat mundur untuk menghindari sabetan tongkat, kelihatan pula nafas orang itu mulai tersengal-sengal. Hektometer, kepandayanmu memang sudah mendapatkan ajaran asli dari gurumu, tapi untuk dapat menandingi aku sedikitnya kau harus berlatih lagi tiga tahun, jengek Gak Hu Jin. Nah, lekas katakan di mana gurumu. Apakah dia sengaja mengutus kau ke sini untuk merecoki aku? Ha, ha, ha orang itu bergelak tertawa. Apakah benar kau ingin mencari guruku? Kalau begitu silakan kau bertanya kepada Giam Loong, Raja Akhirat, saja. Gak Hu Jin melengah kaget, apa katamu? Gurumu sudah mati sudah sepuluh tahun yang lalu suhu meninggal dunia, jawab orang. Itu. Tampaknya kau tidak mempunyai sumber berita yang tajam. Lalu siapa yang suruh kau merecoki aku ke sini? Apakah Kiwi Bentak Gak Hu Jin? Sudah lama ku dengar nama Lociampu itu, cuma sayang aku belum pernah berjumpa dengan beliau, sahut orang itu. Cuma perlu ku katakan, kedatanganku ini bukan sengaja hendak merecoki kau, soalnya kau datang ke sini mengganggu nonahai dan kebetulanku bergoki. Aku ada urusan sendiri dengan Hai Giyokun, masakah kau berani ikut campur urusanku? Bentak Gak Hu Jin pula. Nonahai adalah pembantu kepercayaan Li Uli Hiap kalau kau mempunyai sengketa dengan guruku, masakah kau tidak tahu hubungan erat antara beliau dengan Li Uli Hiap? Jawab orang itu. Pendek kata, apapun urusanmu dengan nonahai, yang jelas aku pasti akan ikut campur. Bagus, kau berani menakuti aku dengan nama Hang Le Moli. Hektometer, biarpun dia di sini juga aku tidak gentar, apalagi saat ini dia tidak berada di sini. Apa kau minta sekali ketokku mampuskan kau dengan tongkatku ini dan perat Gak Hu Jin dengan gusar? Dari percakapan mereka itu, hati Giyokun jadi tergetar. Baru sekarang ia tahu benar bahwa murid sahabat Hang Le Moli yang pernah diperantarakan kepadanya itu memang betul adalah orang ini. Tanpa terasa mukanya menjadi merah sendiri. Dalam pada itu pemuda itu sedang menjawab, Hektometer, memangnya begitu gampang kau hendak membinasakan aku dengan tongkatmu. Huh, mendiang gurumu saja juga rada jari padaku, tapi kau berani memandang enteng padaku? Kau kira aku tidak mampu membunuh kau? Hektometer, lihat saja sebentar lagi jengek Gak Hu Jin. Selagi kedua orang sudah hampir mulai bergebrak lagi, tiba-tiba Gak Hu Jin membuka suara pula, Biarlah ku beri suatu kesempatan lagi padamu. Bagaimana dengan Ubun Tiong, di mana dia? Kau tentu tahu keadaannya dan lekas beritahukan padaku. Dengan begitu kematianmu dapat kuampuni walaupun kau tetap harus diberi hukuman yang setimpal. Aku sendiri tidak tahu, tapi ku kira kau dapat minta keterangan kepada Hang Le Moli di Kim Kehnia apabila kau berani kesana, jawab pemuda itu. Kecuali itu, berita Kei Pang biasanya juga tajam, boleh juga kau tanya kepada Liu Pang Chu. Kurang ajar. Kau sengaja mempermainkan aku ya. Gurumu sudah mati, biarlah kau yang membayar hutangnya teriak Gak Hu Jin dengan gusar, tongkatnya terus mengempelang dengan dasyat, terpaksa pemuda itu melompat mundur pula. Giyokun merasa tidak sanggup membantu pemuda itu, ia pikir kedatangan Gak Hu Jin ke tempatnya ini bisa jadi cuma ingin mencari tahu kabar Ubun Tiong. Jika ku beritahukan kejadian sebenarnya kan merupakan suatu care untuk menolong pemuda itu. Karena itu segera ia bersiap untuk melompat ke bawah. Tapi pada saat itu juga Gak Hu Jin sudah mendengar suara kreseknya daun pohon bergerak, segera ia membentak, siapa yang bersembunyi di situ? Maka dengan gaya burung walet menyusur hutan, dengan enteng Giyokun melompat turun, lalu menjawab, aku tahu keadaan Ubun Tiong, boleh kau lepaskan dia dan menanyai aku saja. Bagaimana dengan Ubun Tiong, lekas katakan bentak Gak Hu Jin. Keponakan kesayanganmu sudah lama mati, jawab Giyokun. Apa katamu Gak Hu Jin menegas dengan terkesiap? Care bagaimana matinya? Apa dibunuh oleh Kiwi? Dia mati sendiri akibat penyakit Chow Hwe Ejipmo, mati di daerah Miao sana, tutur Giyokun. Aku tidak percaya, tentu kalian yang membunuhnya teriak Gak Hu Jin kalap. Mendadak mukanya berubah beringas, kedua matanya merah membara, sekonyong-konyong ia menggerung keras seperti binatang buas hendak menerkam mangsanya, Ia menubruk maju sambil berteriak pula, bagus, musuhku sudah mati, keponakanku juga sudah mati. Aku harus menagih hutang padamu, kau harus mengganti jiwanya. Terang, terpaksa pemuda itu menangkis kempelangan tongkat lawan sehingga tangan terasa kesakitan dan pedang hampir terlepas. Betapapun tabahnya pemuda itu, melihat keadaan Gak Hu Jin yang kalap itu, mau tak mau ia rada kenar. Ia menjadi heran mengapa tenaga Gak Hu Jin mendadak bisa bertambah kuat, padahal tadi mereka sudah bertempur sekian lamanya. Gak Hu Jin seperti sudah kehilangan akal sehatnya, setelah tongkatnya beradu dengan pedang si pemuda, menyusul tongkatnya lantas menyabet ke samping mengarah perut Hei Giyokun. Cepat Giyokun melompat ke atas sehingga tongkat musuh menyambar lewat di bawah kakinya. Di luar dugaan, mendadak tongkat Gak Hu Jin berputar balik terus menghantam pula, dalam keadaan begitu jelas Giyokun tidak sempat menghindar lagi, begitu pula pemuda itu juga tidak sempat hendak menolongnya. Tampaknya kalau serangan Gak Hu Jin itu diteruskan tentu jiwa Giyokun akan melayang. Tapi aneh juga, mendadak Gak Hu Jin menghentikan tongkatnya di udara, menyusul ia terus berteriak dengan suaranya yang serak seperti setengah menangis, Oh, putri mestikaku, lekas cium ibumu ini. Jangan takut, masakah ibu tega memukul kau habis itu tongkatnya terus diturunkan sambil berlari maju hendak menarik Giyokun. Agaknya Giyokun telah dianggapnya sebagai anak perempuannya yang sudah meninggal itu. Sudah tentu Giyokun menjadi takut, cepat ia mengegaus, bret, lengan bajunya terobek. Sebenarnya maksudnya memberitahukan Gak Hu Jin tentang kematian ubun tiong adalah untuk mengacaukan pikirannya agar si pemuda bisa mencapai kemenangan, Siapa tahu Gak Hu Jin mendadak menjadi gila. Kuatir Giyokun dicelakai musuh, cepat pemuda tadi menusuk punggung Gak Hu Jin. Dalam keadaan gila ternyata kepandayan Gak Hu Jin tidak menjadi berkurang, serangan pemuda itu dengan mudah tetap dapat ditangkisnya. Ha, ha, ha. Kukenal kau, kau ini kiwi. Kau yang membunuh putriku teriak Gak Hu Jin. Berbareng itu tongkatnya terus berputar dan menyerang pula secara membadai, cuma caranya sudah tidak teratur lagi. Sebagai seorang ahli silat, pemuda itu tahu bila dirinya mampu bertahan sebentar lagi, kemenangan sudah pasti berada padanya. Soalnya sekarang tenaga Gak Hu Jin mendadak bertambah kuat dalam keadaan gila itu, untuk menangkis sepuluh jurus lagi rasanya juga sukar baginya. Dalam keadaan serba susah itu, terdengar giyok kun berseru, perempuan ini sudah gila, sukar untuk dilawan. Benar, lekas kita lari ke dua jurusan jawab si pemuda. Bagus, kau adalah anak kandungku, kau pun memaki aku seru Gak Hu Jin. Hai, kau musuhku, masakah kau ingin kabur begini saja? Tampaknya dia ingin menyusul anaknya, tapi setelah merande sejenak, akhirnya dia mengejar ke arah si anak muda. Melihat itu segera giyok kun memutar balik dan berseru kepada Gak Hu Jin, maksudnya supaya dirinya yang dikejar, tapi si pemuda juga lantas mengolok-olok Gak Hu Jin untuk memancingnya supaya mengudak ke arahnya. Begitulah selagi mereka berebut menggoda Gak Hu Jin, tiba-tiba terdengar suara drapan kaki kuda yang ramai, tertampak empat penunggang kuda sedang mendatangi dari bawah bukit. Keempat orang itu berseragam perwira, giyok kun kenal satu di antaranya adalah Ko An Kun Ngau yang dahulu pernah ikut menyerang Pek Ho A Kok. Asalnya Ko An Kun Ngau adalah bandit, entah mengapa kini ia telah menjadi perwira Antek Gak Liang Chun, itu bupati kota Yang Chiu. Melihat giyok kun, dengan tertawa Ko An Kun Ngau lantas berseru, aha, kiranya nona hai sudah pulang, sungguh kebetulan, Gak Tai Jin kami mengundang engkau untuk bertemu. Hi, Gak Hu Jin juga berada di sana seru si orang perwira lain. Lekas kita tangkap dulu anak darah ini. Dengan gusar giyok kun memapaki terjangan orang itu, ketika kuda lawan sudah mendekat. Giok kun mengegos ke samping sambil menabas cepat dengan pedangnya. Orang itu sempat memberosot ke bawah pelana kuda, akan tetapi tabasan pedang giyok kun itu telah memutuskan tali pengikat pelana dan melukai perut kuda, kontan orang itu terguling jatuh, kuda pun meringkik dan berjingkrak kesakitan terus lari kesetanan ke depan. Dalam pada itu Kuan Kun Ngau dan dua perwira lain juga sudah melompat turun dari kuda mereka, berbareng mereka menubruk ke arah giyok kun. Tidak lama perwira yang terguling tadi juga ikut menyerbu lagi. Sekuatnya giyok kun menghadapi kerubutan empat lawan, pedangnya berputar cepat laksana kiciran. Akan tetapi satu lawan empat, betapapun ia rada kerepotan. Lama-kelamaan daya tahannya mulai berkurang, beberapa kali ia harus menghadapi serangan maut musuh. Nona hai, daripada mengadu jiwa, ku kira lebih baik kau menyerah saja. Nona manis macamu ini masakah kami tega merusaknya ujar Kuan Kun Ngau dengan cengar-cengir. Nga cobelo bentak giyok kun, sekaligus ia menyerang tiga kali. Akan tetapi tenaganya sudah mulai lemah, serangannya gagal, sebaliknya hampir terbacok oleh golok seorang musuh. Giyok kun menjadi nekat, daripada mati konyol, biarlah ku binasakan satu dua musuh dulu, sedikitnya jiwaku harus mendapat imbalan yang setimpal. Begitulah selagi giyok kun berlaku nekat dan keadaan mulai gawat, tiba-tiba tertampak Gak Hu Jin berlari kembali ke sini dengan rambut terurai, pada saat itu kuda yang terluka oleh pedang giyok kun tadi sedang berlari ke arah sana. Awas, Gak Hu Jin seru Kuan Kun Ngau. Anak darah ini sudah tak berdaya, segera dapat kami tangkap, engkau tidak perlu merepotkan diri. Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar ringkikan kuda, menyusul kuda yang terluka itu roboh terkulai, kiranya sekali hantam Gak Hu Jin telah membuat batok kepala binatang itu hancur luluh. Baru sekarang Kuan Kun Ngau mengetahui keadaan Gak Hu Jin rada ganjil, keruan ia melengak. Pada saat itu juga secepat angin Gak Hu Jin sudah menerjang tiba sambil membentak. Bagus, kalian berani mengerubut puteriku. Hektometer, biar ku mampuskan kalian ini. Kuan Kun Ngau terkejut, ia pikir apakah nyonya bupati ini sudah gila? Hi, Gak Hu Jin, masakah engkau pangling kepada kami seru seorang? Perwira itu. Baru habis ucapannya, tahu-tahu Gak Hu Jin sudah menubruk tiba, seketika lehernya terasa seperti dijepit oleh tanggam, sejenak kemudian ia pun putus napas dan roboh terkulai. Dengan cerdik Kuan Kun Ngau mendahului angkat langkah seribu, dua perwira lain rada kasip, baru saja mereka menyadari gelagat jelek dan bermaksud lari, namun sudah terlambat. Susul menyusul mereka kena dicengkeram oleh Gak Hu Jin dan terbanting mampus. Pada waktu Gak Hu Jin membersih beberapa perwira itu, kesempatan itu digunakan oleh Hai Giyok Kun untuk menyembunyikan diri di tengah semak-semak. Waktu Gak Hu Jin berpaling kembali dan tidak nampak lagi Giyok Kun, ia menjadi cemas, serunya dengan suara serak, oh, apa dosaku hingga putriku sendiri tak mau mengakui diriku? Pada saat itu pemuda tadi juga sudah berlari kembali, segera ia berseru kepada Gak Hu Jin, puterimu sudah mati. Mendadak sebagian pikiran Gak Hu Jin seperti tersadar kembali, ia mengerang keras satu kali, ia cemplak ke atas kuda yang kebetulan berada di sebelahnya terus dilarikan secepat terbang. Tidak lama kemudian di depan sana lantas terdengar pula suara jeritan ngeri, itulah suara jeritan Kuan Kun Ngau. Walaupun tidak kelihatan, tapi Giyok Kun menduga pasti Kuan Kun Ngau juga sudah dibinasakan oleh Gak Hu Jin. Setelah tenangkan diri, kemudian Giyok Kun keluar dari tempat sembunyinya untuk menemui si pemuda. Seketika ia menjadi bingung entah apa yang harus dikatakan. Engkau tentu terkejut, nonahai ujar pemuda itu dengan tertawa. Semua ini gara-garaku dan membuat susah kau. Ah, membuat susah apa? Sudah dua kali engkau membantu aku, malahan aku belum pernah mengucapkan terima kasih padamu, sedangkan siapa engkau belum ku ketahui pula, kata Giyok Kun. Penglihatan nonahai memang tajam, betul juga aku adalah orang yang pernah kau curiga sebagai matumatimusuh dikim kehnia itu, jawab si anak muda. Aku si Tio bernama Yitheng. Tio Tai Hiap telah menolong diriku, mengapa engkau tidak mau bertemu muka dengan kami tempoh hari? Ku tahu kalian pasti menganggap kelakuanku ada aneh, padahal ku kira Liu Li Hiap sendiri sudah dapat menerka akan asal usulku. Diam-diam hati Giyok Kun tergetar, ia pikir pemuda yang dimaksud dan hendak diperkenalkan padaku oleh Hong Lei Moli itu besar kemungkinan adalah pemuda si Tio ini. Untung dalam kegelapan sehingga Tio Yitheng tidak dapat melihat perubahan air muka Giyok Kun. Dengan tersenyum kemudian Giyok Kun berkata, tapi aku sendiri belum mengetahui bagaimana asal usulmu. Baiklah, biar ku ceritakan sekarang, ujar Tio Yitheng. Pernahkah kau mendengar nama Tsu Pek Seng? Apakah kau maksudkan Ek Pak Jin Mo Tsu Pek Seng tukas Giyok Kun? Benar, Ek Pak Jin Mo, manusia iblis daerah utara, adalah julukan yang diberikan oleh bangsa Kim kepada beliau, padahal beliau sebenarnya tidaklah jahat sebagaimana dikira orang, tutur Tio Yitheng. Semasa hidupnya beliau banyak membunuh orang Nuchen yang suka menyerang bangsa Han kita. Tsu Pek Seng juga bukan namanya yang asli, namanya yang tulen ialah Tsu Kim Ho. Ya, pernah ku dengar cerita kaum pendekar angkatan tua, konon beliau pernah membunuh pembesar jahat negeri Kim di berbagai kota, bahkan bersumpah akan membunuh pembesar musuh sedikitnya dari seratus kota, kebetulan beliau situ bernama Tsu Pek Seng, sembelih, makanya orang lain lantas memberi nama Tsu Pek Seng, sembelih orang seratus kota, kepadanya. Cuma cita-cita beliau itu konon belum terlaksana dan keburu dikerubut oleh jago-jago pilihan musuh, terpaksa beliau menyingkir ke utara kabarnya akhirnya beliau meninggal di Mongol, entah betul tidak, cerita tentang Tsu Pek Seng harap baka pahlawan gurun. Memang benar, beliau telah meninggal di Mongol belasan tahun yang lalu, kata Tio Yit Heng. Dalam hati Giyokun sudah dapat menerka beberapa bagian, ia coba menegas pula, dari mana Tio Tai Hiap bisa mengetahui sejelas itu, apakah engkau? Tanda petik. Ya, Tsu Pek Seng adalah guruku sendiri, sambung Tio Yit Heng dengan tertawa. Tapi ku dengar, katanya Tsu Pek Seng cuma mempunyai seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan serta dua murid yang masing-masing Siliyong dan Siciok, kata Giyokun pula. Anak lelakinya bernama Tsu Lyong, jiwanya kotor dan sudah lama mati. Muridnya yang Siliyong juga sudah meninggal. Putrinya, Chu Hong, diperistri oleh Jisuhengnya, yaitu Tsu Pek yang kini menjadi Ce Chu di Long Siasan. Benar, soalnya aku adalah murid yang diterima guruku ketika beliau berada di Mongol, mungkin Su Chi Tsu Hong tidak mengetahui adanya adik seperguruan macam diriku ini, ujar It Heng. Engkau baru datang dari Mongol Giyokun menegas. Sudah setahunku pulang ke sini, selama ini belum sempat ku kunjungi Long Siasan, jawab It Heng. Setahuku, guruku malahan mempunyai seorang murid lagi di Mongol sana, namanya Hang Tian Yang, usianya kini mungkin baru 13 atau 14 tahun, aku sendiri juga belum kenal dia. Bisa jadi dia baru masuk perguruan setelah guruku wafat. Aneh, setelah gurumu meninggal masih dapat menerima murid Tanya Giyokun. Guruku meninggal di Mongol karena serangan musuh, ayah Hang Tian Yang adalah sahabat karib guruku, menurut pesan terakhir guruku, kitab-kitab pelajaran ilmu silat ke guruku diberikan kepada Hang Tian Yang dan menganggapnya sebagai muridnya yang terakhir, tutur It Heng. Cuma peristiwa itu aku pun tidak jelas, aku baru mendengar hal itu dua tahun yang lalu setelah guruku wafat. Ya, harap engkau bercerita saja kisahmu sendiri, kata Giyokun. Marilah kita bercerita dulu mengenai Gak Hujin. Sebenarnya Gak Hujin sudah bersuami sebelum menjadi istri Gak Liang Chu. Suaminya mati barulah dia kawin lagi. Malahan kabarnya antara mereka pun cuma suami istri nama kosong saja. Kutahu urusannya ini, kata Giyokun. Kudengar dari kawan ku Hon Pweng ketika dia bertemu dengan Kiwi tempoh hari. Konon suami Gak Hujin yang pertama adalah seorang bandit besar dan mempunyai tiga saudara angkat, tapi ketiga saudara angkat itu kemudian berkomplot membinasakannya, untuk membalas sakit hati suaminya barulah Gak Hujin mengawini Gak Liang Chun dan membantunya dalam tugas hingga mencapai tingkat bupati, dengan kekuasaan Gak Liang Chun itulah dia berhasil membunuh ketiga saudara angkat suaminya yang pertama. Putrinya juga dilahirkan dari suami yang pertama, semula hendak dijodohkan kepada Wubun Tiong, tapi putrinya mencintai Kiwi. Akibatnya terjadilah keonaran besar. Benar, tapi masih ada suatu hal yang tidak diketahui oleh Kiwi, kata Yit Heng. Ilmu silat suami Gak Hujin yang pertama sangat tinggi, sebenarnya ketiga saudara angkatnya tidak mungkin bisa membunuhnya. Cuma kebetulan beberapa hari sebelum kematiannya, dia bertempur dahulu dengan guruku sehingga banyak mengurangi kekuatannya, karena itulah ketiga saudara angkatnya itu berhasil membunuhnya. Pantas Gak Hujin bertekad hendak menuntut balas kepada gurumu, kata Gyo Kun. Ya, Gak Hujin anggap guruku yang mengakibatkan terbunuhnya suaminya, maka dia bersumpah akan menuntut balas. Sebabnya guruku menyingkir ke Mongol sebenarnya juga untuk menghindari pencariannya. Dan Wubun Tiong. Tanda petik. Ya, aku pun ada sengketa dengan Wubun Tiong, Tukasit Heng. Untuk menarik hati Gak Hujin yang hendak memungutnya sebagai menantu, dia pernah menyusup ke Mongol untuk mencari tahu gerak-gerik guruku, dia tidak tahu bahwa guruku sudah wafat. Dia kepergok olahku dan terjadilah pertarungan, waktu itu kepandaianku masih rendah, aku telah kecundang. Tapi ketika aku baru pulang dari Mongol dan kembali kami bertemu sehingga terjadi pertempuran pula, sekali ini dia yang kecundang. Sebenarnya waktu itu aku bermaksud menemui Suci di Long Siasan, tapi lantaran kebentur suatu urusan yang tak terduga, maka lebih dulu kudatangi Kim Kehnia. Urusan apa? Dapatlah diceritakan tanya Gio Kun. Bicara tentang urusan ini menjadi ada hubungannya dengan penangkapan matematimusuh di Kim Kehnia tempoh hari itu, tuturit Heng. Heng Gau, salah seorang yang tertangkap itu adalah putra seorang sahabat karib guruku, menurut pesan Suhau, hubungan antara keturunan kedua keluarga harus tetap dijalin erat. Untuk memenuhi pesan guru, sekembaliku ke sini segera ku cari kabar Heng Gau, tapi ku dengar dia hidup di kota Raja Kim dan telah menjadi antek wanyan tiangci. Semula aku meragukan kabar itu, ketika aku menyusup ke Taitoh untuk mencari dia dan memperkenalkan diriku, di sana barulah aku percaya bahwa Heng Gau benar telah menjual diri kepada wanyan tiangci. Heng Gau ternyata sangat menghargai hubungan orang tua kami, dia juga menganggap aku sebagai sahabat karib walaupun kami baru saja bertemu. Dia memberitahukan rencana kerjanya akan menyusup ke Kim Kehnia, malahan ia pun mengajak aku ikut serta untuk mencari nama dan kedudukan. Sudah tentu aku berusaha menginsyafkan dia dengan segala macam dalih, tampaknya ia pun rada goyah hatinya, tapi seperti ada sesuatu yang sukar diutarakan, maka dia belum dapat menjawab secara tegas. Esoknya Soayan Liu datang mencari dia, kemudian mereka berdua lantas meninggalkan Taitoh. Diam-diam aku menguntit perjalanan mereka dengan tujuan akan memberi nasihat lagi kepada Heng Gau bila perlu menolongnya. Mengapa engkau tidak segera menghubungi Liu Beng Cu waktu itu tanya Gio Kun? Soalnya aku ingin menyelesaikan urusan Heng Gau ini secara langsung, pula aku pun menguatirkan Liu Li Hiap tak mau mengampuni perbuatan Heng Gau itu, kupikir diam-diam membantunya membersihkan matematik musuh itu, kemudian barulah ku jelaskan duduk perkaranya kepada Liu Li Hiap. Tiba-tiba Gio Kun teringat kepada apa yang pernah dikatakan Heng Lai Moli, ia bertanya pula, agaknya Liu Beng Cu juga bersahabat dengan gurumu. Benar, mereka kenal, cuma secara tak langsung mereka pun ada sedikit perselisihan paham. Perselisihan paham bagaimana Gio Kun menegas. Guruku dan Siogo Kankun, suami Heng Lai Moli, sebenarnya juga kenal baik, entah mengapa suatu kali mereka bertemu di Mongol dan bicara tentang ilmu silat, sedikit selisih paham lantas terjadilah pertandingan antara mereka. Akibatnya kedua orang sama-sama terluka, walaupun tidak parah, tapi hubungan baik keduanya menjadi renggang. Sejak itu keduanya tidak pernah bertemu lagi. Lantaran itu guruku sendiri selalu menyesalkan kejadian itu. Gio Kun pikir di waktu muda nyawa tak Siogo Kankun tentunya angkuh sesuai dengan julukannya sebagai pendekar latah. Mungkin Turek Seng juga sangat angkuh, maka terjadilah pertengkaran. Mengenai Su Chi yang belum pernah ku kenal itu kabarnya dia tidak ada hubungan dengan Kim Kehnia, malahan kabarnya kedua pihak juga kurang cocok, kata Yit Heng pula. Ya, justru ingin ku tanya padamu apa sebabnya, ujar Gio Kun. Liu Beng Cu sendiri juga tidak tahu apa sebabnya sehingga membuat Long Siasan tidak suka padanya. Karena aku belum pernah bertemu dengan Su Chi, maka apa sebabnya aku pun tidak begitu jelas, jawab It Heng. Cuma menurut kabar yang ku dengar, agaknya dibalik persoalan itu karena ada pihak ketiga yang sengaja hendak mengadu domba, sebab Su Chi ku mendukung Li Su Lem sebagai Bulim Beng Cu, sedangkan Hang Lei Moli adalah Lok Lim Beng Cu lima provinsi daerah utara, bisa jadi soal nama saja dan Su Chi tidak mau tunduk kepada Hang Lei Moli. Demi perjuangan yang lebih penting, ku kira persoalan nama pribadi begitu tidak perlu diributkan, kata Gio Kun. Aku percaya Liu Beng Cu tidak pernah mempunyai perasaan sirik begitu. Meski aku belum kenal Li Su Lem, tapi dia dipuji oleh setiap orang buling, aku percaya dia juga tidak mempunyai pikiran sempit itu. Aku pun yakin Li Tai Hiap dan Li Uli Hiap pasti bukan manusia yang berpikiran picik, ujar It Heng. Begitu pula Su Chi tentu juga cukup bijaksana. Cuma untuk menghindari kecurigaan orang yang picik, tentang kedatanganku ke Kim Kehnia sebaliknya ku rahasiakan dahulu. Jadi kau yang memberi laporan rahasia kepada Liu Beng Cu malam itu, hal ini memang sudah ku duga, kata Gio Kun tertawa. Sebenarnya kira bagaimana kau mengetahui tipu muslihat mereka, jika tiada pemberitahuanmu, bisa jadi Liu Beng Cu akan tertipu oleh mereka. Pada malam itu juga baru ku temukan Hong Go di sana, tutur It Heng. Setelah ku beri nasihat secara mendalam, akhirnya pikiran Hong Go rada goyah. Tapi dia tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi Hong Lei Moli dan juga tidak berani merintangi rencana keji So Yan Liu itu. Dia cuma berjanji pada ku akan melarikan diri pada malam itu. Tapi kemudian dia berangkat bersama Pao Kang, mungkin sekali dia berada di bawah ancaman dan tidak berani berkutik. Pantas malam itu kau tidak banyak bicara dengan aku dan tergesa-gesa mengejar mereka. Benar, soalnya pihak Kim Kehnia juga mengetahui kaburnya mereka dan ada yang mengejarnya, dalam keadaan terpaksa aku telah menotok roboh mereka. Ku pikir kalau Hong Go sudah menjadi tawanan, tentu dia akan mengaku di depan Hong Lei Moli serta akan menceritakan hubungannya dengan diriku. Orang Kim Kehnia yang mengejarnya ialah Louis Biao, tapi yang dia temukan bukan manusia hidup lagi melainkan dua sosok mayat. Apa? Hong Go terbunuh It Heng menegas dengan kaget. Benar, juga Pao Kang jawab Giyokun. Siapa yang membunuh mereka pun belum diketahui. Mengenai Soayan Liu, dia sudah digiringkok Xiaohang ke Xiaolim Si. Kiranya Soayan Liu masih mempunyai begunda lain sehingga Hong Go juga tidak mengetahui, hal ini sungguh di luar dugaanku. Sesudah urusan di Kim Kehnia itu kuanggap selesai, lalu ku susul kau ke sini. Asal usul Gak Hu Jin memang sudah ku kenal, walaupun tadinya aku tidak menduga dia akan merecoki kau. Sembari bicara, tanpa terasa mereka telah sampai di rumah Giyokun. Segera Giyokun hendak berseru memanggil Chiu Hong, akan tetapi pintu sudah lantas terbuka, Chiu Hong memapak keluar. Ia menjadi melenggung ketika melihat Seng Xiaochia pulang bersama seorang pemuda yang belum dikenalnya. Sesudah berada di ruang tamu barulah Giyokun memberitahukan bahwa Tui It Heng adalah pendekar yang telah menolongnya tadi. Syukurlah Chiu Chia telah pulang dengan selamat, aku, aku. Tiba-tiba, suara Chiu Hong rada tergagap dan air muka rada pucat. Ada apa kau? Apakah tadi terjadi sesuatu lagi di sini? Tanya Giyokun. Chiu Chia, di rumah ini seperti ada setannya, kata Chiu Hong. Hus, ngaco belu. Sebenarnya apa yang telah kau lihat tadi? kata Giyokun. Maka berceritalah Chiu Hong apa yang dialaminya. Kiranya tadi sesudah Giyokun pergi, Chiu Hong coba meronda ke taman, ketika mendekati kuburan si Ong Tua, samar-samar dilihatnya ada sesosok bayangan dan mendadak menghilang dalam sekejap saja. Tentu saja Chiu Hong mengkirik, disangkanya arwah si Ong Tua hendak menggodanya. Tapi sebisanya diatabahkan diri dan meronda lagi ke tempat lain. Ketika sampai di depan pintu gudang penyimpanan arak, sayup-sayup ku dengar pula di dalam gudang bawah tanah itu seperti ada sesuatu suara. Suara apa Giyokun menegas? Seperti suara geseran guci arak, jawab Chiu Hong. Waktu ku pasang kuping lebih cermat, ternyata suara itu tak terdengar lagi. Aku menjadi takut dan tak berani meronda lebih jauh dan cepat kembali ke sini untuk menunggu Syochia. Jika benar seperti ceritamu ini, ku kira ada lagi musuh yang bersembunyi di sini, kata Giyokun. Menjelang tengah malam aku sudah bersembunyi di dalam taman kalian dan tidak nampak kedatangan orang lain lagi yang berkepandaian tinggi, Tio Yit Heng ikut bicara. Tapi sebaiknya kita coba periksa lagi keadaan yang mencurigakan itu. Segera mereka menuju ke kuburan Buddha Syi Ong itu. Tio Yit Heng berusaha mendengarkan dengan cermat, sejenak kemudian mendadak ia membentak, kawan dari garis manakah? Keluar saja. Benar juga, segera terdengar suara jengelkan seorang, sesosok bayangan lantas melayang tiba. Waktu Giyokun mengamati, terlihat orang ini adalah seorang kakek berbaju hitam, setelah jelas, ia menjadi terkejut. Kiranya kakek baju hitam ini tak lain tak bukan adalah O Hang To Chu Kiong Chao Bun. Hektometer, akhirnya kau pulang juga, hai Giyokun jengek O Hang To Chu. Betapapun Giyokun merasa bersahabat baik dengan Kiong Kim Hun, ia pikir masakah iblis ini tega mencelakai aku tanpa sebab. Setelah tenangkan diri lalu ia menjawab, Kiong Lo Chiam Pua, ada apakah yang kau mencari aku? Aku tiada tempo buat berbicara dengan kau, lekas kau berikan pekko aciu padaku seru O Hang To Chu, berbareng itu ia terus mencengkeram seakan-akan khawatir Giyokun menolak permintaannya. Namun Tio Yit Heng sudah berjaga-jaga, tangan kiri mendorong Giyokun, pedang di tangan kanan lantas menusuk. Walaupun gerakan Tio Yit Heng cukup cepat, tapi terdengar juga suara bret, baju Giyokun terobek sebagian oleh cengkeraman O Hang To Chu, untung dia didorong ke samping oleh Yit Heng sehingga terluput dari cengkeraman musuh. Dengan tenaga jari sakti O Hang To Chu dapat menjentik pergi pedang Tio Yit Heng, ia pun rada jari terhadap ilmu pedang lawan yang hebat itu. Ia melangkah mundur, lalu membentak, siapa kau? Pada saat yang sama Yit Heng juga bertanya pada Giyokun, siapakah iblis ini? O Hang To Chu jawab Giyokun. Sudah tentu Tio Yit Heng pernah mendengar nama iblis yang terkenal ini dari cerita gurunya. Maka demi mengetahui siapa yang dihadapinya, segera ia melancarkan serangan kilat pula sebelum didahului musuh. Dalam sekejap saja ia sudah menyerang belasan kali, sebaliknya O Hang To Chu tampak terbatuk-batuk, matanya merah seperti orang menderita sakit panas dalam. Siu Chia, iblis ini terkenal sangat liai, tampaknya cuma bernama kosong saja kata Chiu Hang dengan tertawa ketika melihat Tio Yit Heng dapat mendesak musuh. Tapi mendadak terdengar O Hang To Chu membentak keras. Giyokun menjerit khawatir dan cepat menubruk maju dengan tusukan pedang. Tertampak Tio Yit Heng melompat ke atas dan rejumpalitan di udara, menyusul terdengar suara terang yang nyaring, tertampak pedang Giyokun mencelat dari cekalan. Kiranya pada gerakan terakhir itu O Hang To Chu telah mengeluarkan kepandainya yang khas, yaitu O Set Chi yang sehingga Tio Yit Heng tergetar oleh tenaga pukulannya yang dasyat, menyusul pedang Giyokun juga diselentik terlepas dari cekalan. Anehnya O Hang To Chu tidak mendesak lebih jauh, sesudah kedua lawan mundur, segera ia menungging dan terbatuk-batuk pula. Iblis ini sudah payah, marilah kita bereskan dia seru Tio Yit Heng. Tapi sebelum mereka bertindak, lebih dulu O Hang To Chu telah membentak, nanti dulu. Sebenarnya aku tidak bermaksud jahat kepada kalian, jika aku mau membunuh, kalian sudah sejak tadi kulakukan. Sebenarnya Kiong Lo Chiampu ada keperluan apa? tanya Giyokun. Bukankah sudah ku katakan tadi, aku hanya minta Pek Ko A Chi U. Padamu, jawab O Hang To Chu. Kau harus percaya padaku, aku bukan musuhmu, tapi kita harus bersatu menghadapi musuh, makanya lekas berikan Pek Ko A Chi U padaku. Apa katamu? Jadi masih ada musuh lain yang bersembunyi di sini? Giyokun menegas dengan terkejut, segera ia teringat kepada cerita Chi U Hang tadi. Huh, barangkali kau sendirilah musuh itu jengek Tio It Heng dengan sangsi. Wajah O Hang To Chu tampak merah padam dan mata melotot, dengan khawatir Giyokun melangkah mundur dan cepat It Heng menghadang di depan untuk berjaga. Sekejap pair muka O Hang To Chu dari merah berubah menjadi pucat dan kembali merah lagi, tampaknya seperti menahan kesakitan yang sangat dan seperti pula menahan rasa gusar. Tiba-tiba ia mendengus pula, hektometer, dalam. Keadaan biasa tentu kau sudah kubinasakan. Tapi sekarang terpaksa aku tak dapat melabrak kau agar tidak menguntungkan bangsat itu. Apa? Jadi musuh yang tak kelihatan itu bukan satu, tapi ada dua Giyokun menegas pula. Nona Hai, supaya kau lebih yakin akan ucapanku, biarlah ku katakan terus terang, kata O Hang To Chu. Ketahuilah bahwa si Ong Tua tukang kebunmu itu juga terbunuh oleh pukulan berbisa yang lihai. Kau sendiri tahu bahwa aku tidak dapat menggunakan pukulan berbisa yang ku maksud. Mau tak mau Giyokun percaya juga, tanyanya, siapakah musuh yang bersembunyi itu? Maukah Kiong Lo Chiampu menjelaskan dan membawa kami mencarinya? Kuharap kau dapat memberi Pek Ho A Chiu padaku, kalau tidak, sukar bagiku untuk membantu kalian, kata O Hang To Chu dengan napas terengah, tampaknya seperti mengidap sesuatu penyakit yang dapat kumat setiap saat. Baiklah, silakan ikut padaku, kata Giyokun. Akhirnya, bersama Tio Yit Heng segera mereka membawa O Hang To Chu menuju ke gudang di bawah tanah tempat penyimpanan arak pusaka Pek Ho A Chiu itu. Tapi ketika mereka mulai menuruni undak-undakan gudang bawah tanah itu, mendadak O Hang To Chu mencengkeram bahu Giyokun sambil membentak tertahan, muslihat apa yang diatur, apakah kau hendak menjebak aku? Apa artinya ini? Kiong Lo Chiampu jawab Giyokun bingung. Musuh juga bersembunyi di dalam sana, mengapa kau membawa aku ke sini? kata O Hang To Chu. Pek Ho A Chiu yang engkau inginkan justru tersimpan di gudang ini, tutur Giyokun. Baiklah, jika betul begitu, terpaksa aku mengadu jiwa dengan mereka ujar O Hang To Chu. Suasana di dalam gudang itu sunyi senyap, tapi begitu pintu didorong, segera terdengar suara tertawa dingin orang, berbareng sebuah guci arak terus melayang tiba. Benar juga Giyokun lantas melihat dua orang yang sudah dikenalnya. Kedua orang itu adalah kakek-kakek semua, satu berperawakan tinggi besar, yang lain kurus jangkung. Mereka adalah sebuun Bokya dan Cukiu Bok. Sungguh mimpi pun Giyokun tidak menduga kedua iblis itu bersembunyi di dalam rumahnya, keruan kejutnya tak terkatakan. Orang yang menyambitkan guci arak kepada O Hang To Chu itu ialah sebuun Bokya, begitu guci dilemparkan segera ia pun menjengek, hektometer, kawingin pekko aciu, maka terimalah lekas. Begitu hebat tenaga lemparan guci itu, kalau O Hang To Chu menolaknya dengan tenaga penuh, tentu guci itu akan pecah berantakan, padahal dia mengharapkan arak di dalam guci itu. Terpaksa ia gunakan tenaga lunak untuk menahan datangnya guci, ia tempel tepi guci itu dengan telapak tangannya terus diputar dan ditarik ke samping. Akan tetapi segera ia merasa gelagat tidak enak, ia merasa tenaga lemparan orang teramat kuat, jika memaksakan diri untuk menahannya berarti tenaga dalam sendiri yang sedang terganggu itu akan terkuras habis, sebaliknya kalau lepas tangan berarti guci itu akan terbanting wancur. Syukurlah pada saat itu tiba-tiba tangannya terasa enteng, kiranya pada waktu yang tepat Tio Yit Heng telah membantunya, dengan sebelah tangannya Yit Heng telah menahan juga tepian guci itu sehingga guci itu berputar di udara untuk kemudian turun ke bawah dan sempat ditangkap oleh Hai Giyokun. Karena bantuan Tio Yit Heng itu, mau tak mau pandangan Ohong Tochoo terhadap pemuda itu menjadi berubah, diam-diam ia pun berterima kasih. Pada saat lain Chu Kiyo Bok juga lantas menubruk maju, ia rada tercengang melihat Tio Yit Heng mampu menolak lemparan guci sebun Bok yaitu. Tanpa berbicara lagi segera ia melancarkan suatu pukulan dasyat. Tapi Ohong Tochoo lantas melangkah maju dan menyambut pukulan itu, kedua orang itu sama-sama tergetar mundur, diam-diam kedua orang itu juga merasa heran. Yang diherankan Ohong Tochoo adalah pukulan Chu Kiyo Bok itu ternyata tiada rasa dingin sebagaimana biasanya walaupun tenaganya cukup kuat. Ia heran mengapa Siulo Im Satchi yang lawan bisa berubah. Sebaliknya Chu Kiyo Bok juga heran mengapa tenaga dalam Ohong Tochoo seperti kurang kuat daripada biasanya, padahal konon dia sudah meyakinkan ilmu berbisa keluarga Siang, mengapa tak dikeluarkannya ilmu yang telah dilatihnya itu? Dalam pada itu Ohong Tochoo telah berseru kepada Giyo Kun, nonahai, lekas berikan arak itu padaku. Tapi Giyo Kun telah menjawab, tidak, ini bukan Pek Hoa Chiyo. Ha, ha, ha mendadak sebun Bok ya bergelap tertawa. Nyata kau tidak tahu bahwa kau telah tertipu olehku. Ini namanya ada jalan ke surga kau tak pergi, neraka tanpa pintu justru kau masuki. Hektometer, aku sudah tahu kalian bersembunyi di sini, memangnya kau kira aku gentar padamu jengek Ohong Tochoo. Hayolah maju, tidak perlu banyak omong. Betapapun kita pernah berkawan, jika kau ingin damai, ku kira boleh juga kita berunding dahulu, kata Chu Kiyo Bok sambil mengekeh. Hektometer, memangnya ada apa lagi yang dapat dirundingkan Jawa Pohang Tochoo ta'acoo, pada kesempatan ini ia coba mengatur pernapasannya. Asal kita pusaka pemberian Kongsan Bok itu kau tinggalkan dan kami juga memberikan satu gucipek Koachoo yang kami rampas ini padamu, tukar-menukar ini ku kira cukup adil dan kau pun segera dapat pergi dengan selamat, kata sebun Bok ya. Namun Ohong Tochoo hanya tertawa dingin saja tanpa menanggapi. Segera Chu Kiyo Bok ikut berkata, Kiong Tochoo, ku kira kau tidak perlu berlagak, kami tahu kau sedang menghadapi bencana Chow Hwe Ejipmo, menurut kekuatanmu sekarang betapapun kau bukan tandingan kami berdua. Baru sekarang Ohong Tochoo terkejut, kiranya gebrakan tadi telah membuat pihak lawan mengetahui akan kelemahannya. Akan tetapi ia pun merasakan tenaga pukulan Chu Kiyo Bok tadi tidak seperti biasanya, jika bertarung mati-matian, biarpun tak dapat menandingi mereka berdua, sedikitnya dapat gugur bersama musuh. Kiranya Ohong Tochoo tidak tahu bahwa ilmu berbisa Chu Kiyo Bok dan sebun Bok ia telah dipunahkan oleh Siogol Kankun dan Bu Sutun. Hanya saja ilmu silat mereka yang lain masih tetap kuat. Seperti diketahui, semula Lekim Liong merampas kitab pusaka ilmu berbisa keluarga siang itu dari tangan sebun Bok ya, lalu diserahkan kepada Kong San Bok, kemudian Kong San Bok memberikan kitab itu kepada Ohong Tochoo. Bahwa sejak kecil Kong San Bok sudah mendapatkan ajaran Lekang Maha Tinggi dari Bing Bing Tai Su sehingga dia mampu terhindar dari penyakit Chow Hwe Ejip Mo, maka menurut perkiraan sebun Bok ya, kitab yang diserahkan Kong San Bok kepada Ohong Tochoo itu tentu telah ditambahi dengan catatan tentang Kero bagaimana melatih ilmu berbisa itu dan Kero menghindari penyakit Chow Hwe Ejip Mo. Diluar dugaan sebun Bok ya bahwa Lekim Liong justru mempunyai maksud tertentu, Lekim Liong minta Kong San Bok memberikan kitab pusaka asli itu kepada Ohong Tochoo itu tanpa mengurangi dan menambahi isi kitab itu. Setelah sebun Bok ya dan Chu Kiu Bok kabur dari Tai Toh, mereka merasa senasib dan sepenanggungan, keduanya bersepakat akan pergi ke Ohong Tochoo untuk mencari Ohong Tochoo dan memaksanya menyerahkan kitab pusaka ilmu berbisa itu. Semula mereka tidak tahu bahwa akibat berlatih ilmu berbisa menurut kitab pusaka yang diperolehnya itu, tanpa disadari Ohong Tochoo telah tersesat dan tanda-tanda penyakit Chow Hwe Ejip memulai timbul padanya. Menurut perhitungan sebun Bok ya dan Chu Kiu Bok, setelah bertemu dengan Ohong Tochoo mereka akan bicara terus terang maksud kedatangan mereka dan berunding secara baik, jika Ohong Tochoo menolak permintaan mereka barulah akan melabraknya sekuat tenaga. Soalnya mereka sudah kecundang dan ilmu berbisa mereka telah dipunahkan si Ogo Kankun, biarpun gabungan mereka berdua juga belum tentu mampu melawan Ohong Tochoo. Siapa tahu sebelum mereka sampai di Ohong Tochoo, lebih dulu Ohong Tochoo sudah mendengar berita akan kedatangan mereka dan segera kabur dari pulau kediamannya itu. Rupanya Ohong Tochoo juga sudah mulai merasakan timbulnya penyakit Chow Hwe Ejipmo, ia menjadi khawatir akan kesehatan sendiri, apalagi didengarnya pula akan kedatangan kedua iblis besar itu, ia pikir jatan paling selamat adalah bersembunyi. Tapi lantaran kaburnya ini sama juga sebagai tanda juri terhadap pihak lawan, meski kedua iblis tua itu semula tidak tahu dia sedang menghadapi bencana Chow Hwe Ejipmo, tapi mereka menjadi mendapat angin dan berani menguber dan mencarinya. Semula Ohong Tochoo berusaha mencari bakal menantunya, yaitu Kong Sanbok, tapi tidak bertemu, celakanya ia tidak berani mencarinya ke Kim Kehnia, akhirnya terpaksa ia kabur ke Pek Hoa Kok di Yang Chiu. Sebabnya dia menyingkir ke Pek Hoa Kok, Pertama, ia pikir bisa mencari berita Kong Sanbok kepada Hai Giyokun atau Hai Giyokun, selain itu ia pun tahu arak obat keluarga Hai, yaitu Pek Hoa Chiu, walaupun tidak dapat menawarkan bahaya penyakit Chow Hwe Ejipmo yang diidapnya, tapi khasiat arak itu sedikitnya dapat memperlambat bekerjanya penyakit itu. Akan tetapi sebelum dia berhasil menemukan Hai Giyokun dan Pek Hoa Chiu yang diharapkan, pada waktu singkat juga kedua iblis itu pun menyusul tiba. Sesudah berada di Pek Hoa Kok Chiu Kiu Bok lantas teringat kepada arak mestika keluarga Hai yang dahulu hendak diberikan kepada Hontaiwi, tidak sampai setahun setelah minum arak itu kekuatan Hontaiwi lantas pulih seperti sedia kala. Karena itu Chiu Kiu Bok lantas mengemukakan hasratnya untuk mencari arak mujarab itu, bersama sebum Bok yang mereka telah membinasakan tukang kebon Xiong dan mengobrak abrik seluruh isi rumah, akhirnya mereka dapat mendahului Oh Hang To Chiu menemukan gudang di bawah tanah itu dan masuk ke situ. Kini kedua pihak berhadapan dan sama-sama merasa jari. Ketiga orang itu diam-diam mengatur pernafasan dan mencari jalan agar dapat mengalahkan lawan. Betapapun sebum Bok ya dan Chiu Kiu Bok merasa gabungan dua orang cukup untuk menghadapi Oh Hang To Chiu seorang, akhirnya mereka mengambil keputusan melabrak lawan saja dan takkan memberi kelonggaran kepada Oh Hang To Chiu. Begitulah segera Chiu Kiu Bok dan sebum Bok yang mendahului menyerang pula. Sudah tentu Oh Hang To Chiu terpaksa melayani mereka sekuatnya. Tio Yit Heng tidak tinggal diam, segera ia menerjang maju, pedangnya berputar, sekaligus ia serang kedua iblis itu. Di tengah pertarungan sengit itu, Chiu Kiu Bok kembali mengadu pukulan lagi dengan Oh Hang To Chiu dan dirasakan tenaga lawan mulai lemah, Chiu Kiu Bok bergirang, serunya dengan tertawa, Ha, ha, masakah kau tahan? Tapi mendadak terasa angin berkesur dari belakang, Tio Yit Heng telah menusuk dengan pedangnya sehingga menembus lengan bajunya, untung Chiu Kiu Bok sempat menyampuk dengan cepat, kalau tidak, pinggangnya pasti sudah tertembus. Dengan gusar Chiu Kiu Bok balas menghantam, sambil mengelak, tusukan It Heng menyusul tiba pula. Kering, Chiu Kiu Bok mencetik dengan jarinya sehingga batang pedang Tio Yit Heng tergetar ke samping, serentak It Heng merasa tangannya menjadi dingin dan pedang hampir terlepas dari cekalan, ia terkejut dan cepat mengerahkan tenaga dalam untuk melawan serangan hawa dingin itu. Kiranya di tempat sembunyi nyata di Chiu Kiu Bok telah berhasil minum Pek Ko A Chiu, berkata rak itu sebagian kecil tenaga Chiu Lo Im Set Keng sudah dapat dihimpun, cuma tenaga sedikit itu sudah tentu tak berguna untuk menghadapi tokoh seperti Oh Hang To Chu, maka sejak tadi Chiu Kiu Bok tak berani mencobanya. Dalam pada itu Tio Yit Heng sempat menyerang lagi. Ketarat. Biar ku binasakan kau lebih dahulu bentak Chiu Kiu Bok murka, sekaligus ia cecar It Heng dengan beberapa kali pukulan dasyat. Di sebelah lain sebun Bok ia terus dilibat Oh Hang To Chu dengan pukulan maut sehingga lawan tidak sempat membantu kawannya. Sesungguhnya rasa dingin Tio Yit Heng tadi belum lenyap seluruhnya, kini diberondong lagi oleh serangan Chiu Kiu Bok, seketika ia menjadi kewalahan dan beberapa kali hampir termakan. Hai Giyokun menjadi khawatir, tanpa pikir lagi ia lolos pedangnya dan menerjang ke tengah lapangan. Nona hai, lekas kau lari saja seru It Heng. Tidak, kau sudah menolong aku, betapapun aku tak dapat meninggalkan kau untuk menyelamatkan diriku sendiri jawab Giyokun tegas. Semangat Tio Yit Heng terbangkit mendengar tekat si Nona, ia putar pedangnya lebih gencar dan berhasil membalas beberapa kali serangan Chiu Kiu Bok. Hi, hi, Hai Giyokun, tampaknya kau setia benar, cuma sayang kau hanya akan mati percuma saja bersama dia jengek Chiu Kiu Bok. Giyokun tidak menjawab, ia hadapi musuh dengan tabah. Namun setelah beberapa puluh jurus, di bawah tekanan tenaga pukulan musuh, napasnya terasa mulai sesak, makin lama makin payah. Lue Kang Tio Yit Heng lebih kuat, keadaannya lebih mendingan daripada Giyokun, tapi lambat laun ia pun mulai kewalahan. Nampak keadaan berbahaya, sekonyong-konyong Oh Hang To Chu menggertak sekerasnya satu kali, menyusul darah segar terus tersembur dari mulutnya, mendadak pula tenaga pukulannya bertambah dasyat dan sekaligus menghantam ke kanan dan ke kiri sehingga sebum Bok Yat dan Chiu Kiu Bok didesak mundur. Kiranya Oh Hang To Chu telah menggunakan Tian Mo Teh Tai Hoat, suatu ilmu keji yang merusak diri sendiri, tapi tenaga dapat bertambah lipat. Dalam waktu singkat, care ini biasanya cuma digunakan jika dalam keadaan kepepet. Sebum Bok Yat tidak menyangka Oh Hang To Chu berani menggunakan ilmu terakhir itu, ia terdesak mundur, tapi segera ia menjengek, Hektometer, rupanya kau ingin lebih cepat bertemu dengan Raja Akhirat. Mendadak Oh Hang To Chu menubruk maju lagi dan menghantam pula kedua lawannya sehingga sebum Bok Yat dan Chiu Kiu Bok tak berani menangkis serangannya yang teramat dasyat, terpaksa mereka melompat mundur lagi. Lekas kalian lari, biarkan aku sendiri yang menghadapi mereka seru Oh Hang To Chu kepada Gio Kun berdua. Tidak, kedua iblis ini pun musuhku jawab Gio Kun. Oh Hang To Chu menyadari ilmu terakhir yang digunakan itu tidak dapat bertahan lama, jika dalam waktu singkat kedua lawan tak dapat dirobohkan, akhirnya ia sendiri yang bakal binasa. Sebab itulah ia berseru kepada Gio Kun berdua supaya lari, sementara ia sendiri terus melancarkan serangan dasyat. Tapi sebum Bok Yat dan Chiu Kiu Bok cukup cerdik, mereka terus main menghindar dan mundur, akhirnya mereka pun menerobos keluar gudang di bawah tanah itu dan berada di tengah taman. Lekas lari, jika Ayal tentu tak keburu lagi seru Oh Hang To Chu pula kepada Gio Kun dan It Heng. Tidak, tadi kami anggapkah sebagai musuh, tapi kini kita bersatu untuk menghadapi musuh, mati atau hidup biarlah kita tanggung bersama jawab It Heng. Biarpun Oh Hang To Chu terkenal sebagai iblis yang ganas, kini hatinya terharu juga mendengar jawaban Tio It Heng yang simpatik itu. Ia berseru pula, bagaimanapun aku pasti akan mati, masakah kalian tidak menyadarinya? Lekas kalian lari dan memberi taukong San Bok agar membalaskan sakit hatiku ini. Jika Ayal lagi tentu tidak keburu. Ia memang sudah tidak keburu lagi sambung sebun Bok ia mengejek, sekaligus ia pun melancarkan serangan balasan, begitu pula Chiu Kiu Bok juga lantas menyerang dari sebelah lain. Kiranya mereka sudah memperhitungkan waktunya tenaga Oh Hang To Chu mulai akan lemah, maka mereka berani melancarkan serangan balasan. Mereka yakin sebentar lagi Oh Hang To Chu pasti akan lemas dan roboh dengan sendirinya. Benar saja, setelah belasan jurus lagi, keadaan Oh Hang To Chu tampak payah, napasnya terengah-engah, keringat memenuhi dahinya. Ha, ha, ha. Kiong Chow Bun, apakah kau ingin hidup lagi? Seru Chiu Kiu Bok dengan tertawa. Habis itu segera ia mencengkeram sekuatnya, keadaan Oh Hang To Chu sudah lemah dan tidak sanggup mengelak, terdengarlah suara terobeknya baju disertai munkratnya darah, punggung Oh Hang To Chu kelihatan berbekas cengkeraman kelima jari musuh, untung tulangnya tidak patah walaupun lukanya tidak ringan. Cepat Tio Yit Heng menusuk Chiu Kiu Bok untuk menolong Oh Hang To Chu, tapi sebun Bok ya lantas mengebaskan lengan bajunya untuk melibat pedang itu sambil membentak, lepas pedang. Sekuatnya Tio Yit Heng menusuk dengan harapan lengan baju lawan dapat ditembus. Akan tetapi ia sendiri ternyata sudah payah juga, malahan pedangnya hampir terbetot lepas dari cekalan. Syukur Giyokun keburu menubruk tiba, sinar perak berkelebat, kontan ia menusuk King Tio Yit Heng di bagian dengkul sebun Bok ya. Kurang ajar. Apakah pun cari mampus bentak sebun Bok ya dengan gusar, terpaksa ia tarik kembali tangannya dan angkat kakinya, serangan Giyokun itu leput, sebaliknya pedang tertendang mencelat ke udara. Di pihak sana Chu Kiw Bok kembali mencengkeram pula ke batok kepala Oh Hang To Chu, mendadak Oh Hang To Chu menyemburkan darah segar lagi, dengan dasyat ia menjotos ke depan, tenaganya mendadak bertambah kuat. Angin pukulan lawan itu dapat dirasakan Chu Kiw Bok, ia terkesiap, kalau saja cengkeramannya itu diteruskan, biarpun kepala Oh Hang To Chu pasti berlubang dan jiwa melayang, tapi dada sendiri pasti juga akan kena digenjut oleh kepalan Oh Hang To Chu dan jiwa pun sukar dipertahankan. Yakin pihaknya sudah pasti akan menang, mana Chu Kiw Bok mau mengadu jiwa dengan lawan? Cepat ia mengelak ke samping sambil mengejek, Hektometer, kau mencari mampus sendiri dengan care lebih singkat, rasanya aku pun dapat menghemat tenaga. Hi, hi, Tianmo Kei Teh Tai Hoat yang kau gunakan mungkin sudah sampai detik terakhir. Terdengar tenggorokan Oh Hang To Chu mengeluarkan suara mengorok, kedua matanya merah berapi, tampaknya sedang menahan rasa derita yang luar biasa dasyatnya, kulit daging pada mukanya juga berkerut-kerut seperti kejang. Sekonyong-konyong Oh Hang To Chu menubruk ke sana, kembali ia menyemburkan darah ke arah Sebun Bok Ya. Saat itu baru saja Sebun Bok Ya hendak merebut pedang Tio Yit Heng, tanpa terduga mukanya disembur oleh darah segar Oh Hang To Chu hingga terasa panas pedas. Seketika Sebun Bok Ya terpaksa memejamkan kedua matanya agar matanya tidak cedera. Pada kesempatan itulah Tio Yit Heng lantas menarik kembali pedangnya dari libatan lengan baju musuh dan melompat mundur. Pada saat yang sama Sebun Bok Ya lantas menghantam satu kali ke depan untuk menahan terjangan Oh Hang To Chu, berbareng ia sendiri pun melompat mundur. Waktu ia membuka mata, terlihat keadaan Oh Hang To Chu sangat mengerikan, mulutnya berbusa dan mati merah beringas seperti binatang buas yang kalap. Hi, hi, Tian Mo Kei Teh Tai Hoat yang kau keluarkan sudah tak berguna lagi, sebentar kau sendiri akan cao hawe Ejip Mo, apakah kau ingin mampus lebih cepat bentak Sebun Bok Ya? Mendadak Oh Hang To Chu mengeluarkan suara gerungan aneh, ia memukul dada sendiri sambil berteriak kalap, hayolah maju! Lekas kalian maju! Biarpun setan iblis juga aku tak gentar sambil berteriak dan meraung, ia terus memukuli dada dan perutnya sendiri. Tio Yit Heng menjadi khawatir. Hi, Kiong Lo Chiam Pua, kenapakah segera ia memburu maju hendak menarik orang tua itu? Tak terduga, baru saja tangan menyentuh tubuh Oh Hang To Chu, seketika ia tergetar mundur oleh tenaga dalam orang. Lekas lari kau, lekas! Sebentar kau pun akan kumampuskan demikian Oh Hang To Chu berteriak pula dalam keadaan antara sadar tak sadar. Kiranya keadaan Oh Hang To Chu sekarang dapat diibaratkan pelita yang kehabisan minyak, penyakit Chow Hwe Ejip Mo yang diidapnya telah bekerja lebih cepat dari mestinya. Matelumlah, dalam keadaan keperatia telah menggunakan Tian Mo Keteh Tai Hoat, ilmu yang merusak ini menambah cepat kerjanya penyakit. Yang mengeram dalam tubuhnya itu. Karena bekerjanya penyakit Chow Hwe Ejip Mo itu, saking menderitanya ia terus memukuli tubuh sendiri untuk sekadar mengurangi rasa sakit yang menyiksa itu. Keadaan yang menyeramkan itu sungguh sangat mencemaskan Giyokun dan It Heng, malahan Sebun Bokya dan Cukiu Bok juga merasa jari melihat Oh Hang To Chu yang sudah kalap itu, serentak mereka melompat mundur jauh sehingga pertempuran sengit sementara terhenti. Kelihatan muka Oh Hang To Chu berkerut-kerut menahan sakit, mendadak ia berseru memohon, Nona Hai, harapkah suka menolong aku, berikanlah suatu tusukan pedangmu padaku. Akan tetapi Giyokun menjadi gemetar malah, cepat It Heng memegangi tangan si Nona. Pikiran Oh Hang To Chu mulai kabur, ia ingin memutus urat nadi sendiri untuk membunuh diri, tapi tenaga dalam sendiri ternyata sudah mulai buyar, ingin membunuh diri sudah tidak mampu pula. Seben Bokya dan Cukiu Bok merasa khawatir, pada detik mendekati ajalnya itu mendadak Oh Hang To Chu akan melakukan sesuatu serangan terakhir, sebab itulah mereka menyingkir sejauhnya dan menyaksikan musuh dalam keadaan sekarat, mereka pikir sebentar kalau Oh Hang To Chu sudah binasa, tentu tidak sukar untuk membereskan Giyokun dan It Heng berdua. Terlihat Oh Hang To Chu mulai terkulai ke tanah sambil menghela napas panjang serta perlahan memejamkan mata. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara suitan panjang seorang, suaranya melengking nyaring menusuk telinga. Seben Bokya terkejut, pikirnya, kuat benar tenaga dalam orang ini, entah siapa gerangan. Cukiu Bok juga terkejut, cepat ia berseru, lekas kita bekuk dulu kedua bocah ini nyata ia merasa khawatir kalau pendatang itu adalah musuh. Akan tetapi sudah terlambat, sebelum dia bertindak, tertampak dua sosok bayangan orang secepat terbang telah melayang tiba. Jangan takut, ayah. Anak dan engkoh Bok yang datang demikian terdengar seruan seorang anak perempuan. Kiranya kedua pendatang ini ialah Kong San Bok dan Kyung Kim Hoon. Waktu Kim Hoon berseru kepada ayahnya, pada saat lain Kong San Bok sudah lantas menggertak dengan suara menggelegar dan langsung menubruk ke arah Cukiu Bok. Waktu itu Cukiu Bok sedang bermaksud mencengkeram Hai Giokun, syukur Kong San Bok keburu tiba, suara gertakan Kong San Bok juga membuat hati Cukiu Bok tergetar, sedikit meleng cengkeramannya menjadi luput. Sementara itu terdengar suara angin dasyat menyambar dari belakang, pukulan Kong San Bok sudah dilontarkan. Cepat Cukiu Bok membaliki tangan untuk menangkis, beluk, kedua tangan beradu, Kong San Bok tergeliat sedikit. Tapi Cukiu Bok laksana dipukul oleh martil, napas sesak dan darah bergolak di rongga dadanya, ia tergetar mundur dua tiga tindak. Setahun yang lalu tenaga dalam Cukiu Bok terlebih kuat satu tingkat dibandingkan dengan Kong San Bok, tapi kini di dalam keadaan payah, betapapun ia tidak sanggup menahan tenaga pukulan Kong San Bok itu. Ia pikir jalan paling selamat adalah melarikan diri. Sekali hantam membuat Cukiu Bok tergetar mundur, sambil memutar tubuh segera Kong San Bok sudah menyiapkan hiantiat posan, payung pusaka itu terus disodokan ke depan untuk menyambut Sebuun Bok ya yang sedang menerjang ke arahnya. Sebuun Bok ya sudah kenal kelihayan payung pusaka itu, cepat ia menghindar ke samping, berbareng ia memukul bagian iga lawan sambil berseru kepada Cukiu Bok, lekas bekuk dulu iblis tua calon mertua bocah ini sesungguhnya seruannya ini hanya bertujuan mengacaukan pikiran Kong San Bok saja, ia pikir kalau Cukiu Bok benar-benar dapat membekuk Oh Hang Tocu yang sudah tak berdaya itu, sudah tentu untung baginya, andaikan tidak berhasil sedikitnya juga dapat memaksa Kong San Bok berlari ke sana untuk membela bakal mertuanya, dengan demikian Sebuun Bok ya sendiri menjadi terbebas dari ancaman maut. Cukiu Bok menyadari maksud tujuan Sebuun Bok ya itu, segera ia melompat ke sana. Di luar dugaan mendadak Oh Hang Tocu telah pentang kedua tangannya sambil berkata dengan menyeringai seram, hayolah maju. Biarpun setan iblis juga aku tak takut padamu. Melihat keadaan lawan yang beringas menakutkan itu, Cukiu Bok bergidik dan ragu untuk menerjang maju. Sedikit tayalnya itulah dengan cepat He Giokun, Tiong It Heng dan Kiong Kim Hun bertiga sudah sempat menghadang di depannya. Sesudah mengadu tangan tadi Kong San Bok sudah merasakan kekuatan Cukiu Bok jauh berkurang daripada dahulu, maka ia yakin gabungan Kim Hun bertiga pasti cukup kuat untuk menghadapi Cukiu Bok. Segera ia pentang payung pusakanya dan diputar seperti kitiran, ia kurung Sebuun Bok ya di tengah bayangan payungnya. Keruan Sebuun Bok ya menjadi kebuakan malah, sama sekali tak diduganya bahwa Kong San Bok tidak meninggalkannya untuk menolong Ohang Tocu, sebaliknya kini malah menyerangnya dengan sepenuh tenaga. Merasa sukar untuk meloloskan diri, Sebuun Bok ya menjadi nekat, sekuatnya ia melancarkan serangan. Mendadak Kong San Bok memutar payungnya dan tangan yang lain menghantam disertai bentakan keras, ini, rasakan Hoa Hiya Tu. Sungguh tidak kepalang kaget Sebuun Bok ya, ia sendiri sudah payah, Hoa Hiya Tu yang pernah diyakinkannya sudah dipunahkan oleh Bulim Tian Kiao, ia tahu betapapun serangan Kong San Bok ini sukar ditahan, pikirnya ingin mengelak, namun sudah tidak keburu lagi. Terdengarlah suara belang yang keras disusul dengan jeritan ngeri, tubuh Sebuun Bok ya mencelat ke udara laksana bola dan jatuh beberapa meter jauhnya. Sementara itu Chu Kiyu Bok sudah merasakan gelagat jelek ketika dicegat Kiong Kim Hun bertiga, apalagi lantas terdengar suara jeritan Sebuun Bok ya, segera ia pura-pura menyerang kepada Kiong Kim Hun, ketika si Nona berkelit, peluang itu segera digunakannya untuk lari. Segera Hai Giyok Kun dan Tio Yit Heng mengudak ke sana. Sedangkan Kiong Kim Hun lantas merangkul tubuh Oh Hang To Chu dan digoyang-goyang sambil berseru, Ayah, ayah, inilah puterimu. Kenapakah Heng Kau? Bicaralah lekas. Pikiran Oh Hang To Chu ternyata sudah butek, dengan sendirinya ia berusaha menahan derita penyakit Chow Hwe Ejip Mo yang menyiksa itu, seruan Kiong Kim Hun seperti tak terdengar olehnya. Waktu Kong San Bok mendekatinya, dengan terguguk Kim Hun berkata, Engkoh Bok, kedatangan kita mungkin agak terlambat. Keadaan ayah sudah begini, lihatlah. Cepat Kong San Bok memeriksa denyut Nadi Oh Hang To Chu, lalu berkata, Ya, kita memang datang rada terlambat, tapi masih ada harapan, jangan khawatir, adik Hun, biar ku tolong dia. Habis berkata ia gunakan kedua telapak tangannya untuk menempel punggung Oh Hang To Chu, ia salurkan tenaga murni sendiri ke dalam tubuh bakal mertuanya itu. Tidak lama kemudian tertampak muka Oh Hang To Chu yang tadinya berkerut-kerut itu mulai tenang kembali, air mukanya yang tadinya pucat juga mulai bersemu merah, maka legalah hati Kiong Kim Hun. Di sebelah sana Hai Giyok Kun dan Tio Yit Heng sedang mengejar Chu Kiu Bok, mereka sempat melihat Sebuun Bok Ya menggelepak di samping gunung-gunungan sana dengan matu dan hidung mengucurkan darah berbawa mis, tubuh terkulai lemas tak bergerak lagi. Iblis itu sudah mampus seru Giyok Kun kejut dan girang. Lekas kembali, Nona Hai. Musuh yang sudah kabur tak perlu dikejar lagi, kemarilah, ingin ku bicara dengan kalian seru Kong San Bok. Kiranya Kong San Bok telah menyalurkan tenaga dalam ajaran bing-bing taisu yang mahasakti itu sehingga semua urat nadi Oh Hang To Chu yang terganggu oleh kesalahan latihan ilmu berbisa itu dapat dilancarkan. Setelah jalan darah lancar kembali, rasa derita Oh Hang To Chu lantas silang, perlahan ia dapat membuka matanya. Dengan girang Kiong Kim Hun berseru, Hi, ayah sudah sadar. Mesti sudah sadar, namun semangat Oh Hang To Chu masih loyo, masih lesu. Meski rasa derita badannya sudah leap, tapi siksaan batinnya kini berbalik bertambah malah. Dengan suara lemah ia berkata, Kalian sudah datang, anak Hun dan anak Bok, sungguh aku sangat girang. Tak tersangka aku masih dapat bertemu dengan kalian. Aku pun merasa malu, aku merasa berdosa kepada kalian. Ayah, engkau jangan bicara dulu, istirahatlah kata Kim Hun. Oh Hang To Chu menghela nafas panjang, lalu berkata pula, tidak, betapapun aku harus bicara, kalau tidak, tentu hatiku semakin tertekan. Sia-sia hidupku selama ini, mengingat perbuatanku dahulu sungguh aku merasa malu. Anak Bok adalah menantuku yang baik, tapi beberapa kali aku berusaha mencelakai dia untuk merintangi perjodohan kalian, sebaliknya orang jahat seperti Sebum Bokya dan Cukiw Bok malah kuanggap sebagai sahabat dan bergaul erat dengan mereka. Apabila anak Bok tadi tidak keburu datang tentu jiwaku sudah melayang di tangan mereka. Ai, sungguh aku sangat menyesal. Anak Bok, dapatlah kau memaafkan diriku? Ayah, kini kita adalah orang sekeluarga, asalkan engkau tidak tercedera, urusan yang sudah lampau buat apa disebut lagi ujar Kong San Bok. Sekali memanggil ayah, sungguh tidak kepalang hati Oh Hang To Chu terharu, bergirang dan malu pula, air mata pun bercucuran. Yang merasa gembira dan paling bahagia tentulah Kiong Kim Hun, ia mengusapkan air matu seng ayah dan berkata, benar, ayah, asalkan engkau insyaf, maka bereslah semuanya, buat apa urusan yang sudah lalu disebut lagi? Bagaimanakah keadaanmu sekarang? Sudah banyak lebih baik daripada tadi, jawab Oh Hang To Chu, cuma bahaya Chow Hwe Ejipmo mungkin, mungkin. Tanda petik. Jangan khawatir, ayah kata Kong San Bok. Apapun juga pasti akan kusmiuhkan engkau. Sementara itu Tio Yit Heng dan Hai Giyokun juga sudah mendekati mereka. Giyokun ikut bicara, Kong Sun To Ako dan Kiong Cici, mengapa kalian juga datang ke tempatku ini, sungguh sama sekali tak kuduga. Seperti diketahui, ketika berpisah di Kim Kehnia tempoh hari, mestinya Kong San Bok dan Kiong Kim Hun bertujuan ke Taitoh, Bu Lim Tian Kiong hendak melakukan suatu urusan penting di kota Raja Kim itu dan Kong San Bok ditugaskan oleh Hong Lei Moli ke sana untuk membantunya. Setelah menyelesaikan tugasnya itu, Kong San Bok bermaksud membawa Kiong Kim Hun pulang untuk menemui kakeknya serta Bing Bing Tai Su, habis itu baru kembali ke Kim Kehnia. Siapa duga baru belasan hari berpisah, tahu-tahu mereka malah muncul di Pek Ko Ako. Teramat panjang untuk diceritakan, ujar Kiong Kim Hun, biarlah nanti kalau keadaan ayah sudah rada baik tentu akan kuceritakan padamu. Tiba-tiba Giyokun ingat sesuatu, katanya, oh iya, masih ada simpanan Pek Ko Ako di gudang, bisa jadi akan bermanfaat bagi Paman Kiong. Sesungguhnya aku justru hendak tanya arak itu padamu, kata Kong San Bok dengan tertawa. Dengan bantuan arak obat itu disertai penyembuhan dengan tenaga dalamku, rasanya tidak sampai 10 hari penyakit ayah pasti dapat disembuhkan. Sampai di sini, mendadak Tio Yit Heng mendesis tertahan. Ada apa tanya Giyokun? Di luar seperti ada suara orang, kata Yit Heng. Ya, aku pun mendengarnya, yang datang berjumlah 3 orang, rasanya seperti tokoh dunia persilatan, Tukas Kong San Bok. Eh, hai cici, harap engkau bantu memayang ayah Kim Hun ke dalam. Entah yang datang ini kawan atau lawan, kata Giyokun, jika musuh. Tanda petik. Kalian jangan khawatir, silakan masuk saja, apa yang terjadi di luar nanti kalian tidak perlu menggubris, ujar Kong San Bok. Hai cici tak perlu khawatir, Kim Hun ikut bicara, biarlah dia melayani sementara, ku kira takkan terjadi sesuatu. Giyokun rada heran, jika menurut nada ucapan Kiong Kim Hun ini, apakah mungkin masih ada datang lagi bala bantuan lain yang lebih kuat? Tapi urusan sudah mendesak, pula Oh Hang Tochoo harus lekas dipindah, apalagi Kiong Kim Hun kelihatan sangat tenang, maka Giyokun tidak bertanya lebih lanjut, melainkan bersama Kiong Kim Hun memayang Oh Hang Tochoo ke dalam gudang di bawah tanah itu, serta diberi minum Pek Ko A Chiu. Setelah minum Pek Ko A Chiu, laksana rumput kering yang mendapatkan air hujan tepat pada saat hampir layu, serentak semangat Oh Hang Tochoo lantas terbangkit kembali. Ia menghela nafas dan kemudian berkata, sayang aku belum dapat mengerahkan tenaga, yang datang entah tokoh macam apa. Kim Hun merasa lega melihat kesehatan Seng Ayah sudah mulai pulih, dengan tertawa ia menjawab, kita siap-siaga menghadapi serabuan musuh, tapi bisa jadi yang datang bukanlah musuh, malahan mungkin adalah sahabat lama ayah. Ah, sahabat lamaku, siapakah di atukah So Hang Tochoo dengan heran? Biarlah kumain teka teki dahulu, ujar Kim Hun dengan tertawa. Eh, hai cici, yang datang di luar itu berjumlah tiga orang, jika aku tidak salah terka, seorang di antaranya adalah sahabat lama ayahku dan dua orang lagi adalah kau punya. Aku punya apa cepat Giyokun menyelah. Kau punya kenalan baik tapi juga orang yang tak kau duga, ujar Kim Hun dengan tertawa. Nah, sementara boleh coba kau menerkanya. Giyokun melenggong, gumamnya, apakah mungkin ialah? Belum. Habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring tajam memekakan. Telinga. Air muka Kiong Kim Hun tadinya berseri-seri itu mendadak berubah kaget demi mendengar suara itu. Siapa itu yang datang? Tanya Giyokun kuatir. Wah, aku telah salah terka ujar Kim Hun. Air muka Oh Hang To Chu juga tampak berubah dan tanpa terasa ia berseru. Hi, itulah suara Kiao Sik Yang. Di luar sana Kong San Bok yang sedang menantikan kedatangan orang juga rada terkejut ketika mendengar suara suitan yang tajam menusuk telinga itu. Ia pikir jelas bukan suara suitan Le Tu Chu, Le Kim Leong, tapi tenaga dalam orang ini terang tidak kalah kuat daripada Le Tu Chu. Tio Yit Heng lantas melolos pedang dan berkata dengan menyeringai, tampaknya yang datang adalah musuh tangguh lagi. Tiba-tiba Kong San Bok memegang tangan Tio Yit Heng, seketika suatu hawa panas tersalur ke tubuh Yit Heng melalui telapak tangannya, hanya sekejap saja hawa panas itu telah rata mengalir ke seluruh tubuhnya. Semangat Tio Yit Heng menyala seketika, ia tahu Kong San Bok telah bantu memulihkan tenaga murninya dengan Le Kang yang maha sakti. Sungguh tak terkatakan rasa kejut dan kagum Tio Yit Heng, ia pikir, usianya bisa jadi lebih muda daripada aku, tapi Le Kangnya ternyata sehebat ini dan jauh di atasku. Pantah Suhu sering berkata bahwa di atas langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai, kata-kata ini memang betul. Ketika suara suitan berjangkit terdengar masih jauh di luar taman, tapi begitu suara suitan berhenti, seketika di dalam taman muncul tiga orang. Seorang di antaranya bertubuh tinggi besar dan membawa senjata bentuk orang-orangan berkaki satu terbuat dari tembaga. Dua orang lagi adalah kakek-kakek, tiada sesuatu yang luar biasa, tapi suara suitan tadi justru disuarakan oleh salah seorang kakek itu. Dengan terkejut Tio Yit Heng berkata, agaknya yang datang ini adalah bajak terkenal Kiyo Sik Yang dan pembantu utamanya, Tiong Bupa. Benar, seorang lagi adalah Su Tianti, jawab Kong Sanbok. Sama sekali Kong Sanbok tak menduga sekaligus akan kedatangan tiga gembong iblis ini, mau tak mau ia rada kuatir juga pikirnya, paling banyak aku cuma sanggup melawan Su Tianti dan Kiyo Sik Yang dengan sama kuat, jika saudara si Tio ini belum banyak membuang tenaga rasanya. Sanggup mengalahkan Tiong Bupa, tapi sekarang sukar diramalkan apa yang akan terjadi nanti, diharap saja semoga Lek Cucu bisa lekas datang ke sini. Agaknya suara suitan Kiyo Sik Yang tadi ada maksudnya, ketika tidak mendapat jawaban, segera ia berseru, Gak Hujin. Kiranya mereka bertiga telah digertak kabur oleh Lekim Leong di Uh Seng. Kiyo Sik Yang adalah kenalan lama Gak Hujin dan diketahui pula Gak Liang Chun sedang mencari pembantu untuk melayani kerusuhan Hei Soapang, maka mereka bertiga sengaja datang ke Yang Chiu untuk bekerja pada Gak Liang Chun. Kini mereka ditugaskan Gak Liang Chun untuk mencari Gak Hujin, mereka tidak tahu bahwa Gak Hujin sudah geladan entah menghilang kemana. Di sana seperti ada orang, demikian Su Tianti berkata kepada Kiyo Sik Yang. Pada saat itu juga Kong San Bok lantas menampakkan diri dan membentak, Lek Chiu Chiu telah mengampuni kalian, tapi kalian tidak mau sadar dan sekarang berani melakukan kejahatan lagi? Aha, kiranya kau bocah ini Jeng E Kiyo Sik Yang dengan tertawa. Hi, hi, Gak Hujin tak diketemukan, boleh juga kami bekukka sebagai gantinya. Hektometer, memangnya Lekim Leong mau apa demikian Su Tianti ikut mengejek. Apakah kau sangka kami takut padanya? Huh, ketika diuseng itu soalnya kami ingin membantu Oh Hang Tochou, Hektometer, jika tahu Oh Hang Tochou bakal menjadi seperti sekarang ini, tentu pada waktu itu kami takkan mengampuni kau. Kong San Bok rada melengak, ia pikir apakah mereka sudah mengetahui keadaan Oh Hang Tochou sekarang? Apakah Chu Kiyo Bok yang baru kabur itu memberitahu mereka? Segera terdengar Kiyo Sik Yang membentak pula, di mana Oh Hang Tochou, suruh dia keluar menemui aku. Hektometer, hutangnya di Oh Hang Tochou dahulu itu biar ku bereskan sekarang juga dengan dia. Hektometer, menghadapi kawanan bangsat macam kalian ini masakah perlu membuat repot Oh Hang Tochou jengek Kong San Bok, sebisanya ia bersikap tenang. Oh Hang Tochou sudah sekarat oleh Chow Hwe Ejip Mo yang mulai berjangkit pada satu dua hari yang lalu, andaikan bocah ini dapat menolongnya, dalam waktu singkat ini rasanya dia belum mampu berkutik, ujar Suti Antik. Benar, silakan Suto Ako mencari tua bangka itu dan biarlah kulayani bocah yang mencari mampus ini, kata Kiyo Sik Yang. Begitulah pertarungan sengit segera terjadi, pada saat yang sama Ciong Bupa juga lantas menerjang ke arah Tiong Yit Heng. Sebenarnya Kong San Bok bergaya hendak menandingi Kiyo Sik Yang, tapi mendadak ia berputar, dengan cepat luar biasa tahu-tahu ia sudah menggeser ke depan Ciong Bupa. Keparat, kau pun berani padaku mentak Ciong Bupa gusar. Perayawakannya jauh lebih tinggi daripada Kong San Bok, segera ia angkat tokah Tong Jin, senjata orang-orangan tembaga berkaki satu, dan mengempelang sekuatnya sehingga dengan tepat membentur hiantiat posan yang ditangkiskan oleh Kong San Bok. Terang, lelatu api bercipratan, Ciong Bupa yang bertubuh raksasa itu tergetar mundur beberapa tindak dan hampir saja jatuh terjengkang kalau saja Kiyo Sik Yang tidak keburu menahannya. Menyusul Kiyo Sik Yang juga lantas melancarkan pukulan dasyat ke arah Kong San Bok. Tapi Kong San Bok telah pentang payung pusakanya dan diputar seperti kitiran, ujung payung yang tajam mengincar loe Kiyo Hiat di tengah telapak tangan lawan. Cepat Kiyo Sik Yang menggeser ke samping, lalu menghantam pula. Kong San Bok juga lantas berputar, payung pusaka digunakan menangkis pula, betapapun Kiyo Sik Yang tidak berani membentur payung itu, dengan gesit ia menghindar lagi. Di sana Tiong It Heng juga menempur Ciong Bupa dengan seru, It Heng memutar pedangnya dengan kencang, setiap serangannya selalu mengincar tempat mematikan di tubuh musuh. Sebaliknya Ciong Bupa juga memutar tokah Tong Jin dengan cepat, terdengar suara nyaring berulang-ulang, dalam sekejap saja boneka tembaga itu sudah penuh luka. Tangan Tiong It Heng terasa pedas juga karena pedangnya membentur senjata lawan yang berat itu, namun serangannya tidak menjadi kendur, sedangkan kekuatan lawan pun kelihatan lemah. Rupanya gebrakan pertama. Yang dilakukan Kong San Bok atas Tiong Bupa tadi, tujuannya adalah untuk mengurangi tenaga musuh untuk meringankan beban Tiong It Heng. Mendadak It Heng putar pedangnya sedemikian cepat sehingga sinar pedang gemerdat menyilaukan mata. Tiong Bupa menjadi gusar, bentaknya kurang ajar. Berani kau main bila padaku berbareng boneka tembaga lantas mengeperuk. Justru inilah yang diharapkan Tiong It Heng, sambil berkelit mendadak pedangnya menyambar dari samping dan tepat melukai lengan kiri musuh. Tiong Bupa mengerang kesakitan, Tokah Tong Jin terus dilemparkan ke arah Tiong It Heng. Cepat It Heng meloncat ke atas sehingga boneka tembaga yang berat itu menyambar lewat di bawah kakinya. Dengan kalap Tiong Bupa segera hendak menerjang pula meski darah bercucuran dari lukanya. Pada saat itulah mendadak Su Tiantik menarik Ciong Bupa ke samping dan berkata, kau berjaga saja di sini, biar ku bekuk bocah ini. Kiranya Su Tiantik yang disuruh mencari Ohong Tochoo itu tidak pergi jauh dari taman itu, dia hanya melongok sekadarnya ke sana-sini. Betapapun ia khawatir keadaan Ohong Tochoo tidak seburuk sebagaimana dikatakan oleh Chu Kiyu Bok, untuk mencari selamat sendiri ia tidak berani pergi jauh. Karena itu pada saat yang tepat ia dapat menggantikan kedudukan Ciong Bupa. Begitulah belum Tiong It Heng turun ke bawah, segera Su Tiantik menubruk maju dan mencengkram. Terpaksa Tiong It Heng berjumpalitan di udara, ia menukik dari atas dan pedangnya terus menusuk. Su Tiantik tidak menduga ilmu pedang lawan bisa begitu liai, keruan ia terkesiap, ia tak berani meremahkan musuh lagi, cepat ia mengelak ke samping, jarinya segera pula mencentik dan tepat mengenai batang pedang lawan. Kontan tangan Tiong It Heng panas pedas, pedang hampir terlepas dari pegangannya. Sekali gebrak saja bagi kaum ahli segera akan tahu pihak lawan berisi atau tidak. Maka segera Tiong It Heng mengetahui kepandain lawan jauh lebih hebat daripada si raksasa Su Tiantik tadi. Namun It Heng tidak menjadi bingung dan gentar, begitu kaki menancap kembali di atas tanah, sambil menggeser pedangnya menusuk pula dengan gaya sempoyongan. Gerak tubuh It Heng sempoyongan seperti orang mabuk, tapi permainan pedangnya ternyata tidak menjadi kacau, bahkan bertambah lihai. Kiranya. Inilah ilmu pedang perguruannya dengan gaya cuwi patsian, delapan dewa mabuk, yang termasyur itu. Bagus. Kiranya kau ini murid Turek Seng bentak Su Tiantik di tengah sambaran sinar pedang lawan. Ia gunakan kepandain bertangan kosong untuk merebut senjata musuh. Kepandain 72 jurus Kim Najil Hoat, ilmu mencengkeram dan menangkap, yang dimiliki Su Tiantik juga terhitung klaster kemuka di dunia persilatan, sekalipun dalam keadaan sehat juga Tio Yit Heng bukan tandingannya, apalagi sekarang Tio Yit Heng cuma tujuh atau delapan bagian kekuatan biasa, tentu saja ia tidak sanggup melawannya. Hanya belasan jurus saja dia sudah terdesak dan terancam bahaya. Lantaran Kong Sanbok tadi juga sudah bertempur, kini ia pun mulai merasakan tenaga berkurang dan agak kewalahan. Merasa yakin pasti akan menang, dengan tertawa Tio Siki yang berseru, Nah, Kong Sanbok, kenapa tidak lekas memanggil Bapak Mertuamu agar menolong jiwamu ini? Hi, hi, oh Hang Tochu, kenapa kau mengkeret saja seperti kura-kura, jika kau tidak lekas keluar, sebentar lagi anak perempuanmu pasti akan menjadi janda. Kiyo Sik yang menggunakan tenaga dalammu untuk menyiarkan gelombang suaranya hingga dapat mencapai jauh, maka ucapannya itu dapatkah didengar oleh oh Hang Tochu yang berada di gudang bawah tanah itu. Keruan tidak kepala ngusar oh Hang Tochu hingga matanya mendelik. Biarku keluar untuk melabraknya serunya dengan mengertak gigi sambil berdiri sekuatnya, akan tetapi kedua kaki ternyata tidak mau tunduk kepada keinginannya, baru saja berdiri kembali ia duduk terkulai lemas lagi. Ayah, hendaklah engkau bersabar sementara bujuk Kim Haun. Jangan kau urus diriku, lekas kau keluar membantu anak bok, jika sempat kalian melarikan diri saja, ujar oh Hang Tochu. Jangan khawatir, ayah, tentu akan datang bala bantuan dan menolong engkau bok, jawab Kim Haun. Tidak perlu kau mendusai aku, ujar oh Hang Tochu. Tidak ada gunanya kau mendampingi aku di sini, akhirnya nanti juga akan diketemukan mereka, sebaiknya kau keluar membantu anak bok saja. Sesungguhnya Kiong Kim Haun juga berkhawatir walaupun mulutnya berusaha menghibur Seng Ayah, ia pikir kalau bala bantuan tidak datang tepat pada waktunya, sebentar lagi tentu bisa celaka semua. Syukurlah, pada saat Kim Haun gelisah dan cemas, tiba-tiba di luar sana terdengar pula suara suitan panjang seorang, suaranya tajam melengking. Suara orang ini sama sekali berbeda daripada suara suitan Kiyo Siki yang tadi dan jelas terlebih kuat. Oh Hang Tochu melengak sekejap, segera ia pun bergerang dan berkata, anak Hun, agaknya kau tidak berdusta padaku, memang betul bala bantuan kita telah tiba, itulah Le Tsu Chu sahabatku. Apakah Beng Siato Chu Le Kim Leong tanya Gio Kun? Benar, Hai Cici, jawab Kim Hun dengan tertawa. Kini aku pun dapat memberitahukan padamu, dengan datangnya Le Tsu Chu, dua orang yang tak tersangka olahmu pasti juga ikut datang. Siapakah mereka tanya Gio Kun pula? Kakakmu dan istrinya kata Kim Haun. Haya, apa betul seru Gio Kun kaget bercampur girang, tanpa bicara lagi ia terus berlari keluar. Saat itu Kong Sanbok sedang menghadapi Kiyo Siki yang dengan mati-matian, selagi Kiyo Siki yang hendak melancarkan serangan maut untuk merobohkan pemuda itu, mendadak suitan Le Kim Leong berjangkit, dalam sekejap saja di tengah taman itu sudah muncul Le Kim Leong, malahan sebelah tangannya mengempit seorang tawanan pula. Hektometer, kalian kawanan bangsat ini berani main gila di sini ya, hutangmu diusen dahulu itu memang sudah tiba waktunya untuk mengadakan perhitungan di sini, bentak Le Kim Leong. Orang yang terkempit olehnya itu kiranya bukan lain daripada Chu Kiyo Bok yang melarikan diri belum lama berselang. Keruan kejut Kiyo Siki yang dan Su Tiantik tak terkirakan. Setelah berada di tengah taman, sekali pandang Le Kim Leong lantas melihat sebuun Boknya yang roboh binasa di pojok sana, dengan tertawa ia lantas berseru, Ha, ha, Chu Kiyo Bok, bolehlah kau menemani begundalmu itu berbareng ia terus melemparkan tubuh Chu Kiyo Bok dan tepat jatuh menggeletak di samping tubuh sebuun Boknya. Terima kasih telah menonton!